Di luar kota Tiansui, di kegelapan malam, bayangan hitam melintas dengan gesit di hutan tanpa mengeluarkan suara. Itu seperti hantu yang berjalan melintasi hutan. Di depan, beberapa ratus meter jauhnya, lebih dari 10 sosok bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Namun, meski begitu, bayangan hitam itu menjaga jarak tertentu dari orang-orang ini dan mengikuti di belakang mereka dengan kecepatan tetap. Setelah berlari selama 4 hingga 6 jam, 10 sosok itu akhirnya berhenti di bawah pohon besar dan mulai beristirahat. Di belakang mereka, bayangan hitam dengan gesit melompat ke pohon besar dan diam-diam merangkak di dahan, menggunakan dedaunan lebat untuk menutupi tubuhnya. Napasnya stabil, tanpa suara sedikit pun. Malam gelap, dan angin sejuk, Wang Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ini sudah larut malam. Setelah berlari hampir 2 hingga 3 jam, keluarga Luo telah melarikan diri jauh dari kota Tiansui. Mengetahui bahwa mereka memiliki harta berharga, mereka memilih untuk melakukan perjalanan di malam yang gelap dan berangin. Sayangnya, mereka tidak mengira Wang Chen benar-benar akan mengikuti mereka. Dengan diam-diam merangkak di atas pohon, Wang Chen menunggu dengan tenang. Meskipun target perjalanan ini adalah kelompok Luo Feng, Wang Chen tidak terburu-buru untuk bergerak. Ada total sembilan orang di kubu lawan. Menilai dari aura yang mereka tunjukkan ketika mereka berlari tadi, seharusnya ada lima petarung roh tingkat tinggi, dua petarung terhormat, dan satu petarung kaisar. Kombinasi kekuatan ini membuat Wang Chen pusing. Dia mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Jelas sekali, jika dia memaksakan diri untuk bertarung, dia tidak punya harapan sama sekali. Orang-orang ini cukup untuk membunuhnya. Terutama kedua pejuang kaisar. Kekuatan kaisar pejuang sudah jelas. Kedua orang ini jelas bukan dari keluarga Luo, tetapi anggota organisasi berpakaian hitam. Wang Chen yakin akan hal ini. Melihat sekeliling, suasana sepi, dan hanya suara angin sejuk yang terdengar. Flaming Moon dengan patuh merangkak di bahu Wang Chen. Dia sepertinya menyadari suasana suram dan tidak mengeluarkan suara apapun. Setelah menentukan kekuatan orang-orang ini, Wang Chen hanya bisa menunggu. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Lin Zhan mengatakan bahwa ada orang lain yang memperhatikan kelompok orang ini, tetapi dia tidak tahu apakah mereka akan mengambil tindakan. Jika orang-orang itu muncul, situasi kacau pasti akan menguntungkan Wang Chen. Jika mereka tidak muncul, Wang Chen hanya bisa menunggu dengan tenang. Hal-hal itu pasti ada pada Luo Feng, jadi Wang Chen hanya bisa menunggu kesempatan untuk menyergap Luo Feng. Sekitar 10 menit kemudian, dua rangkaian langkah kaki terdengar di hutan yang awalnya sepi. Yang satu datang dari belakang, sedangkan yang lain datang dari depan. Mendengar suara-suara ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia menahan nafas dan berkonsentrasi. Mungkinkah orang-orang itu muncul? Ketika mereka meninggalkan hotel, dibawah instruksi Lin Zhan, Wang Chen sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian sekelompok orang lain. Orang-orang ini adalah bagian dari kelompok yang mengincar keluarga Luo. Dan sepertinya itu tidak lemah. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 sosok berlari liar muncul di hutan. Segera, keluarga Luo di depan mereka semua berdiri dari tanah dan memasang postur waspada. Hahaha. Keluarga Luo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat dengan lancar kembali ke kerajaan Tian Feng? Tawa kasar terdengar. Sesosok tiba-tiba melintas dan berubah menjadi bayangan, muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Dia berdiri di depan keluarga Luo. Di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar. Semua sosok telah tiba di depan keluarga Luo. Total ada sekitar 20 orang yang menyerang dari depan dan belakang. Siapa kamu? Mengapa kamu mencegat kami? Terjepit di tengah-tengah orang-orang ini, ekspresi Luo Feng sangat jelek. Dia memandang pria parubaya itu dan mendengus dingin. Istana Awan Ungu, kenapa kamu menghalangi jalan keluarga Luo? Pada saat yang sama, pengurus rumah tangga tua di samping Luo Feng berteriak dengan suara yang tajam. Istana Awan Ungu, sebenarnya itu adalah Istana Awan Ungu. Pada saat ini, orang-orang yang menghalangi jalan Luo Feng adalah Istana Awan Ungu. Mendengar bahwa itu adalah seseorang dari Istana Awan Ungu, pupil mata Wang Chen sedikit menyusut, menunjukkan sedikit keterkejutan dan kecurigaan. Istana Awan Ungu, sebenarnya adalah orang-orang Istana Awan Ungu. Ini adalah sekte paling misterius di perbatasan utara. Ini dikenal sebagai sekte paling kuat di perbatasan utara. Meskipun tidak banyak orang di sekte ini, mereka sangat kuat. Mereka menyebut diri mereka pemimpin jalan lurus. Dia tidak menyangka mereka akan melakukan hal licik seperti itu. Matanya menyapu kerumunan. Ketika Wang Chen melihat sosok yang dikenalnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya bersinar dingin. Ling Feng dari Istana Awan Ungu. Wang Chen tidak akan pernah melupakan orang ini bahkan jika dia meninggal. Dia tidak menyangka akan benar-benar muncul di sini. Ling Feng, Wang Chen sudah bertemu satu tahun lalu di kota King Feng. Dialah orang yang ingin membunuhnya hanya karena Han Yuksuan berbicara dengannya. Pada saat itu, jika bukan karena Ling Zhan yang membantu Wang Chen dengan serangan mengerikan dengan mengorbankan kekuatan spiritual dalam jumlah besar, bagaimana Wang Chen bisa lolos. Mungkin saat itu dia sudah mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen memancarkan sedikit niat membunuh. Jika bukan karena fakta bahwa kedua belah pihak hanya fokus satu sama lain saat ini, niat membunuh Wang Chen sudah cukup untuk mengungkapnya. Hei hei nak, ada apa? Merasakan perubahan pada Wang Chen, Ling Zhan muncul di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, Ling Zhan tidak melupakan apa yang terjadi setahun yang lalu, sehingga dia bisa memahami perasaan Wang Chen saat ini. Mendengar kata-kata Ling Zhan, Wang Chen sedikit mengangguk, wajahnya serius. Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang yang ingin membunuhnya karena masalah kecil di masa lalu. Ketika dia melarikan diri hari itu, dia berkata bahwa dia akan pergi ke Istana Awan Ungu untuk menemukannya untuk membalas dendam. Sekarang, dia benar-benar keluar sendiri. Ini adalah hal yang bagus. Hanya saja dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Setahun yang lalu, dia adalah seorang seniman bela diri. Bagaimana dengan sekarang? Apakah dia telah memasuki alam terhormat? Mungkin belum. Yah, nak, kamu bisa melakukannya jika kamu punya kesempatan, tapi jangan lupa apa tujuan utama kita kali ini. Ling Zhan mengingatkan Wang Chen sambil memandangnya dengan penuh arti. Dia memahami perasaan Wang Chen saat ini. Dia mengucapkan kalimat ini dengan makna yang lebih dalam. Dia berharap Wang Chen dapat melakukan sesuatu dengan jelas. Ada banyak peluang untuk membalas dendam, tetapi hanya ada satu peluang untuk menjarah. Bagaimanapun, Wang Chen masih remaja. Remaja berdarah panas berusia 16 tahun. Ling Zhan takut dia akan meletakkan kereta di depan kudanya. Iya saya tahu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Hentikan omong kosong itu. Serahkan darah esensi naga ilahi, ki, dan petanya. Dan keluarga Luomu bisa pergi dengan selamat. Kalau tidak, setelah kedua belah pihak berbicara sebentar, pria parubaya dari Istana Awan Ungu, sang pemimpin, berteriak. Jangan pernah memikirkannya. Apakah kamu tidak takut keluarga Luoku akan datang ke rumahmu untuk mencari alasan? Wajah Luofeng pucat. Kata-kata pertama pihak lain adalah esensi darah naga ilahi. Bagaimana dia bisa menyerahkannya? Keluarga Luo, he he? Apa keluarga Luomu? Empat keluarga besar kerajaan Tianfeng. Lelucon yang luar biasa. Setelah keluarga uang dari kerajaan Tianfeng dihancurkan, hanya tersisa tiga keluarga besar. Bisakah keluarga Luo Anda dianggap sebagai salah satu dari empat keluarga besar? Kamu bukan siapa-siapa. Serahkan esensi darah naga ilahi dan aku akan mengampuni nyawa kalian, jika tidak, kalian semua akan mati. Pria parubaya itu mencibir. Esensi darah naga ilahi adalah sesuatu yang harus mereka dapatkan kali ini. Sayangnya, kemunculan keluarga Luo terlalu sulit untuk mereka tawar. Kamu, kalimat ini membuat Luofeng terdiam, dan wajahnya penuh amarah. Meskipun keluarga Luo sekarang dikenal sebagai salah satu dari empat keluarga besar, tidak banyak keluarga di kerajaan Tianfeng yang mengenali mereka. Kekuatan dan sumber daya mereka masih jauh dibandingkan tiga keluarga besar lainnya. Ini adalah hal yang tabu di keluarga Luo. Sekarang setelah hal itu diucapkan di depan wajah mereka, tidak ada seorang pun yang berada dalam suasana hati yang baik. Kamu, keluarga Luoku, Luofeng membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi dengan cepat diselah oleh pria parubaya itu. Jangan gunakan keluarga Luo untuk menekanku. Apa keluarga Luomu? Huff, datang ke rumah kami untuk bernalar. Istana Langit Ungu kami bukanlah tempat di mana keluarga Luo Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Bahkan jika keluarga Luomu mengetahui hal ini, Istana Langit Ungu kami tidak akan merasa takut. Kata-kata Luofeng membuat pria parubaya itu tertawa. Serahkan atau tidak, katakan saja. Pria parubaya itu berteriak dengan dingin. Dia tidak memiliki kesabaran untuk terus bernegosiasi. Mustahil, Luofeng mencibir. Pada saat yang sama, orang-orang yang berdiri di samping Luofeng melepaskan aura mereka sepenuhnya. Dalam sekejap, angin meneru-deru di hutan, dedaunan berterbangan di udara, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Dua pejuang kaisar, siapa kamu? Kenapa kamu bersama keluarga Luo? Merasakan auranya, wajah pria parubaya itu berubah. Dua pejuang kaisar, ini di luar dugaannya. Sebenarnya ada dua pejuang kaisar di tim kasual keluarga Luo. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan keluarga Luo, memiliki beberapa pejuang terhormat di tim mereka akan menjadi batasnya. Dia tidak menyangka akan ada dua petarung sekuat itu. King Warriors jelas merupakan salah satu kekuatan besar di perbatasan utara. Untuk keluarga seperti keluarga Luo, memiliki satu emperor fighter sudah menjadi batasnya. Saat ini, sebenarnya ada dua pejuang kaisar dalam tim sekecil itu. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Pria parubaya itu segera memutuskan bahwa kedua orang ini bukanlah anggota keluarga Luo. Keluarga Luo tidak memiliki latar belakang seperti ini. Jika mereka memiliki latar belakang seperti ini, keluarga Luo sudah menjadi salah satu dari empat keluarga besar kerajaan Tianfeng. Bagaimana mungkin mereka masih dipermalukan sampai saat ini? Saat aura kedua pejuang kaisar melonjak, mulut Luo Feng menunjukkan senyuman bangga. Dua pejuang kaisar, menurut pendapatnya, sudah cukup untuk melindunginya kembali dengan selamat ke kota Tianfeng. Bagaimana orang-orang ini bisa menghentikannya? Ini juga salah satu alasan kenapa dia begitu tangguh saat menghadapi Istana Langit Ungu barusan. Istana Langit Ungu, hari ini, jika kamu memberi jalan, kita bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Pada saat ini, kaisar pejuang yang berdiri di samping Luo Feng berkata dengan tenang. Beri jalan, lupakan sekarang. Huff, itu mudah bagimu. Seorang emperor fighter pemula kecil dan emperor fighter tingkat menengah berani mengancamku di depanku. Kaisar pejuang di samping Luo Feng berkata dengan dingin, membuat marah pria parubaya dari Istana Langit Ungu. Keluarga Luo, kamu telah berkembang pesat. Saya bertanya-tanya bagaimana keluarga Luo Anda dapat memiliki sumber keuangan untuk membeli darah dan keberanian Dewa Naga. Apa gunanya? Jadi, Anda memiliki orang-orang ini di belakang Anda. Sepertinya rumor tersebut benar adanya. Kehancuran keluarga uang terkait dengan keluarga Luo Anda, bukan. Anda bisa menyembunyikan ini dari orang lain, tapi Anda tidak bisa menyembunyikannya dari orang-orang di Istana Langit Ungu. Apakah menurut Anda dengan orang-orang yang mendukung Anda, keluarga Luo Anda benar-benar berada di puncak? Perbatasan utara itu besar, benua Tian Suan itu besar, Huff. Pemikiranmu terlalu naif. 302. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan orang-orang yang mendukungmu, keluarga Luo-mu berada di puncak? Perbatasan utara sangat besar, benua langit yang mendalam sangat besar, Huff. Pemikiranmu terlalu naif. Kata pria parubaya itu dengan dingin sambil berbalik dan menatap Luofeng. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kata-kata pria parubaya itu membuat Wang Chen, yang bersembunyi di belakang, merasakan jantungnya berdetak kencang. Keluarga Wang. Berpikir tentang kehancuran keluarga Wang, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Nak, tenanglah. Tidak ada gunanya kamu keluar sekarang. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mendapatkan darah dan aura esensi naga untuk meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam di masa depan. Teriak Lin Zhan saat dia melihat Wang Chen kehilangan kendali atas emosinya. Pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu menggunakan sedikit energi jiwa untuk dituangkan ke dalam tubuh Wang Chen untuk membantunya menjernihkan pikirannya. Saat itulah Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menahan keinginan untuk segera keluar. Namun meski begitu, matanya sangat dingin. Aku tahu. Jawab dengan suara berat. Suaranya yang sangat serak membuat orang yang mendengarnya terkejut. Dari sini, terlihat betapa mengerikannya kemarahan dan kebenciannya. Saat ini, Wang Chen tidak sabar untuk menghancurkan keluarga Luo. Musuh-musuhnya ada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa membalas dendam. Hal ini membuatnya sedikit gila. Kekuatan? Pada akhirnya, tetaplah kekuatan. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Kali ini, dia harus mendapatkan darah dan aura sari naga itu. Hanya dengan begitu dia dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Ini juga merupakan balas dendam pertama terhadap keluarga Luo. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Mengerutkan kening pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara rendah. Jangan pernah memikirkannya. Luo Feng memanfaatkan perlindungan kedua petarung kaisar dan tidak mundur. Mata kedua raja prajurit itu dingin dan mereka siap bertarung. Bagus, sangat bagus, keluarga Luo. Jangan mengira orang-orang ini bisa melindungi Anda. Melihat sikap Luo Feng, pria parubaya itu sangat marah hingga dia tertawa. Kedua petarung kaisar itu merepotkan. Namun, sejak istana langit ungu bergerak, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi. Kesombongan keluarga Luo menyebabkan pria parubaya itu sangat tidak puas. Kapan istana awan ungu, yang selama ini banyak dicari, pernah mengalami perlakuan seperti itu? Jadi bagaimana jika ada dua raja prajurit? Karena mereka telah menghentikannya, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi. Apa salahnya berkelahi? Akankah istana awan ungu takut pada orang-orang ini? Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Pria parubaya itu tidak menunda sedikitpun. Ekspresinya gelap dan serius saat dia menjerit keras. Doki yang kuat muncul dari dalam tubuhnya. Aura yang kuat mengguncang dedaunan di dekatnya di tanah sampai mereka keluar dan berubah menjadi bubuk. Melihat auranya, kekuatannya mungkin sudah memasuki jajaran King Warrior's tingkat tinggi. Saat dia berteriak, sekitar 20 ahli dari Aula Cakrawala Ungu di sampingnya juga mengeluarkan senjata mereka dengan suara, kiang. Kekuatan asal sejati mereka melonjak dan untayan kekuatan asal sejati dengan warna berbeda mulai melompat keluar dari tubuh mereka di bawah aura agung dan kekuatan yang kuat. Mereka beredar di sekitar tubuh mereka dan akhirnya, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dan menyerang sekelompok orang dari keluarga Luo. Jelas sekali, sebagian besar dari mereka telah mencapai alam mulia. Begitu seseorang memasuki alam yang mulia, hal yang paling jelas adalah pelepasan kekuatan asal sejati. Dalam pertempuran, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dengan Star True Origin Power dan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Di bawah kekuatan asal sejati yang kaya dari alam yang mulia, perlindungan kekuatan asal sejati ini bahkan memiliki beberapa efek kerusakan langsung. Pertempuran sengit terjadi di hutan. Wang Chen memperhatikan dengan dingin dari belakang. Menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, tidak ada pihak yang merupakan orang baik. Wang Chen sangat senang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Di saat yang sama, pertarungan sengit antara kedua belah pihak juga memberikan peluang bagi Wang Chen. Dia siap melancarkan serangan diam-diam kapan saja. Kali ini, di antara 20 orang dari Aula Cakrawala Ungu, pria parubaya itu telah mencapai level Raja Prajurit tingkat tinggi. Ada juga 8 prajurit terhormat dan 11 seniman bela diri. Formasi seperti itu bisa dikatakan sangat kuat. Itu lebih kuat daripada kekuatan rata-rata keluarga besar. Dan ini hanyalah anggota yang dikirim oleh Balai Cakrawala Ungu untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Aula Cakrawala Ungu. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam terkejut. Pada saat ini, Raja Prajurit tingkat tinggi dari Aula Cakrawala Ungu dengan keras menekan Raja Prajurit tingkat menengah yang dibawa oleh keluarga Luo. Namun, meski ia ditekan, seniman bela diri Middle Stage King ini menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Seolah-olah dia adalah seorang ahli yang hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seniman bela diri High Stage King. Dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Adapun Raja Prajurit tingkat rendah lainnya dari keluarga Luo, dia terjerat dengan 6 atau 7 prajurit yang mulia. Meskipun dia berada di atas angin, dia juga berada dalam situasi yang agak sulit. Dapat dilihat bahwa dia sudah lama tidak menjadi Raja Prajurit. Pertarungan kedua kubu sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Pedang berkilat, kekuatan asal sejati meluap, dan gelombang udara bergulung. He he nak, pertarungan ini menarik sekali. Prajurit Raja Pangkat 6 melawan Prajurit Raja Pangkat 7, Prajurit Raja Pangkat 1 melawan 6 prajurit yang mulia. Hem, sangat menarik. Nak, perhatikan baik-baik, pertempuran seperti ini jarang terjadi. Anda bisa mendapatkan banyak hal dan mendapatkan banyak pengalaman. Lin Zhan langsung menggunakan pertempuran ini sebagai contoh untuk membimbing Wang Chen. Jika orang-orang yang bertempur di lapangan mengetahui hal ini, tidak diketahui apakah mereka akan muntah darah karena marah. Intensitas pertempuran melebihi imajinasi Wang Chen. Seperti yang diharapkan, mereka adalah pejuang yang kuat. Saat mereka bertarung, gelombang udara meluap ke segala arah dan suara ledakan terdengar di telinga. Daun-daun berguguran berputar-putar di udara, merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tentu saja, yang paling diperhatikan Wang Chen adalah pertarungan antara dua Raja Prajurit. Meski dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kedua kelompok orang tersebut. Tetapi pada saat ini, melihat dua pejuang yang kuat bertarung benar-benar membuka mata bagi Wang Chen. Dalam sekejap, sepertinya dia telah memahami banyak hal. Dalam sekejap, dia seolah-olah telah memperoleh pencerahan. Pada saat ini, temperamen Wang Chen meningkat pesat dan telah melampaui levelnya saat ini. Untuk kecepatan kultivasi Wang Chen, peningkatan temperamennya selalu sulit untuk diikuti. Itu tidak dapat direfleksikan sekarang, tetapi begitu Wang Chen melangkah ke level prajurit yang mulia, kurangnya temperamen akan sangat menghambat kemajuan kultivasinya. Namun, pada saat ini, pertempuran ini memungkinkan Wang Chen untuk memahami dan meningkatkan dalam sekejap, menutupi kekurangan ini. Tanpa disadari, bahkan Wang Chen tidak menyadari betapa besar manfaat yang telah diperolehnya. Hanya Lin Zhan yang sepertinya merasakannya, memperlihatkan senyuman puas. Di bawah, di tengah lapangan, kedua prajurit Raja bertabrakan berulang kali, menciptakan gelombang riak energi. Dari titik kontaknya, itu seperti gelombang, meledak ke arah luar. Kemanapun ia melewatinya, pepohonan dan batu-batu besar semuanya berubah menjadi bubuk. Raungannya memekakkan telinga, seolah langit runtuh dan bumi terbelah. Seolah seluruh hutan bergetar, seolah seluruh tanah akan terbelah. Bayangan bilah dan pedang, dibawa pengaruh kekuatan batin sejati, panjangnya tujuh atau delapan kaki. Mereka bentrok bola balik, setiap gerakan berakibat fatal, setiap gerakan menggetarkan jiwa. Seluruh hutan berguncang, dan angin menderu-deru, menyapu bersih. Beberapa prajurit yang lebih dekat dengan keduanya terjebak dalam baku tembak. King Warriors, inilah kekuatan King Warriors. Pertarungan antara dua raja prajurit itu menggemparkan dunia. Kekuatan mereka begitu kuat hingga membuat Wang Chen tercengang. Mata Wang Chen berbinar. Saat ini, darahnya mendidih. Inikah kekuatan? Kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah momentum, momentum perjuangan untuk supremasi. Yang kuat adalah yang kuat. Kekuatan? Melihat mereka berdua, Wang Chen penuh dengan keinginan dan mengejar kekuatan. Sifat liar dan begelombang dari garis darah bela diri ilahi di tubuhnya tampaknya terstimulasi, memberi Wang Chen keinginan untuk bergegas dan bergabung dalam pertempuran. Pertarungan antara dua raja prajurit sangat menarik perhatian, tetapi adegan raja prajurit lainnya bertarung melawan enam atau tujuh yang mulia sendirian juga sangat mendebarkan. Satu lawan enam, namun dia lebih unggul. Presti semacam apa ini? Ini adalah kekuatan seorang raja prajurit. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara mereka dan yang mulia tingkat tinggi, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Bang bang bang. Suara gemuruh tak henti-hentinya, dan cahaya menyala. Raja prajurit memadatkan baju besi pertempuran Ki untuk melindunginya. Tangannya tumpang tindih saat dia menyerang ke depan. Kemanapun dia lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tertinggal, mengubah segalanya menjadi bubuk. Lubang besar tertinggal di tanah, dan debu memenuhi langit. Dengan lambayan tangannya, cahaya bersinar, angin menderu, api menderu, dan segala jenis keterampilan bela diri muncul satu demi satu. Ah ah! Ceritan terdengar, dan prajurit yang mulia terbunuh dalam sekejap. Hal ini meningkatkan moral para prajurit raja yang dibawa oleh keluarga Luo, dan mereka memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Mereka sepertinya memenangkan pertarungan ini. Pertempuran berlanjut, para roh meraung, dan sabit malaikat mau terus berjatuhan. Darah berceceran, dan orang-orang meninggal satu demi satu. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak menderita korban. Pertempuran itu berlangsung sangat sengit hingga ekstrim. Kali ini, Istana Awan Ungu menemui tulang yang sulit dikunyah. Siapa yang mengira akan ada dua raja prajurit di keluarga Luo? Khususnya, salah satu dari mereka telah mencapai level King Warrior tingkat menengah. Ini diluar dugaan mereka. Kombinasi seperti itu sudah sebanding dengan kekuatan-kekuatan apapun yang dikirim ke kota Tiansui. Mereka bahkan dapat secara terbuka meninggalkan kota Tiansui tanpa rasa takut. Mereka percaya bahwa jika Istana Awan Ungu mengetahui situasi mereka sebelumnya, mereka tidak hanya akan membawa orang-orang ini. Paling tidak, mereka akan menghubungi beberapa kekuatan dan organisasi lain untuk menyerang bersama. Gelombang langit melonjak, raungan mengguncang hutan, daun-daun yang berguguran seolah dipukul dan berubah menjadi bubuk. Pria dari Istana Awan Ungu meninju, dan dalam sekejap, cahaya putih ekstrim menyala, mencapai diameter 50 hingga 60 cm, seperti meriam laser yang meluncur keluar. Kekuatan batin sejati keluar dari tubuh, serangan fisik kekuatan batin sejati. Ini mirip dengan ledakan lampu hijau Wang Chen, tetapi jauh lebih langsung dan sederhana. Seorang pejuang di level Raja Prajurit sudah bisa menyerang dengan kekuatan batin sejati, dan ini adalah perubahan terbesar. Kekuatan serangan langsung dengan kekuatan batin sejati tidak bisa diremehkan. Cahaya putih menyala, dan kemanapun ia melewatinya, sepertinya ia merobek ruang, membawa serta kehampaan yang gelap gulita. Langit menghancurkan ribuan telapak jaring. King Warrior tingkat menengah yang berlawanan tidak mau kalah, dan kedua telapak tangannya menyerang. Gemuruh Ada ledakan guntur di udara, dan bayangan telapak tangan besar terus-menerus muncul, meledak ke arah King Warrior setingkat tinggi. Dalam sekejap mata, mereka bersentuhan dengan Sky Soaring Wave. Kedua energi itu berpotongan dalam sekejap, lalu meledak. Angin bertiup kencang, dan para prajurit di sekitarnya terpaksa mundur. Beberapa prajurit yang tidak dapat mundur tepat waktu langsung terluka parah dan terlempar. Gemuruh! Hualala! Papa-pa-pa-pa-pa! Segala jenis suara meledak satu demi satu, seolah-olah dua orang sedang bertarung sengit, dan suara ledakan bergema di langit. Kedua seni bela diri yang kuat ini tiba-tiba bertabrakan, dan kemudian gelombang langit melonjak sedikit lebih unggul, bergegas keluar dari pengepungan untuk menghancurkan telapak tangan seribu penghancur langit, dan langsung menuju Raja Prajurit tingkat menengah. Bagaimanapun, kekuatan King Warrior tingkat tinggi sedikit lebih unggul, meskipun hanya satu tingkat lebih tinggi. Namun, kesenjangan satu tingkat kekuatan antara Raja Prajurit dan Raja Prajurit tingkat tinggi sangat besar. Dengan satu gerakan, sosok Raja Prajurit tingkat tinggi tiba-tiba muncul, dan dengan beberapa gerakan berturut-turut, dia melesat melintasi kehampaan, meninggalkan bayangan, dan langsung muncul di samping Raja Prajurit tingkat menengah. Papa-pa! Raungan tajam terdengar, dan beberapa telapak tangan menyerang secara berurutan, langsung melukai Raja Prajurit tingkat menengah dan membuatnya terbang. 303. Papa-pa! Suara garing terdengar ketika beberapa telapak tangan menyerang secara berurutan, melukai para Marsial King peringkat menengah dan mengirimnya terbang keluar. Mati! Tria parubaya dari Istana Awan Ungu mencibir sambil berteriak, Matilah! Dengan raungan yang keras, dia bergegas maju dan mengejar Raja Beladiri, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Medan perang bisa dikatakan telah berubah dalam sekejap. Pada saat yang sama, Raja Beladiri di lingkaran pertempuran lain secara alami menyadari situasinya. Kedua telapak tangannya menyerang dengan keras dan suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Sekali lagi, dia membunuh tiga artis Beladiri terhormat yang mengelilinginya dan keluar dari pengepungan. Sepanjang jalan, dia membunuh tiga artis Beladiri lainnya dan bergegas untuk membantu. Pertempuran telah mencapai momen paling intens. Wang Chen, yang diam-diam menonton dari jauh, tampak gugup. Dia menahan nafas dan fokus, takut melewatkan bagian manapun dari pertempuran. Dalam pertarungan antara para ahli seperti itu, setiap gerakan memberinya kejutan besar, memungkinkan dia mempelajari terlalu banyak hal. Pertarungan hidup dan mati seperti ini adalah cara terbaik untuk memamerkan kekuatan seseorang dan mempelajari banyak hal. Hei hei, jika ini terus berlanjut, keluarga Luo akan berada dalam bahaya. Lin Zhan, yang berada di samping Wang Chen, mencibir. Meskipun saat ini, Istana Awan Ungu memiliki banyak korban dan situasinya terlihat sangat memalukan. Tapi jangan lupa siapa kekuatan utama mereka. Raja Beladiri tingkat tinggi ini telah sepenuhnya menekan lawannya. Selama dia membunuh Raja Beladiri peringkat menengah ini, situasi keluarga Luo akan segera runtuh. Tidak ada yang bisa menghentikan Marsial King tingkat tinggi ini. Adapun Marsial King peringkat rendah. Dia masih terlalu jauh. Setelah mendengar kata-kata Ling Zhan, alis Wang Chen berkerut saat sedikit keseriusan muncul di matanya. Meskipun dia membenci keluarga Luo dan berharap semua anggota keluarga Luo dan pria berjubah hitam akan mati di sini. Tapi, demi esensi darah naga ilahi, buah spiritual hijau, dan petanya, dia masih berharap keluarga Luo bisa bertahan sampai akhir. Jika kedua belah pihak menderita, ini akan menjadi keuntungan paling besar bagi Wang Chen. Jika tidak, begitu benda itu jatuh ke tangan istana awan ungu dan prajurit raja tingkat tinggi ini, akan semakin sulit bagi Wang Chen untuk merebutnya. Di kejauhan, seniman bela diri tingkat rendah raja mati-matian bergabung dalam pertempuran. Bahkan dengan kekuatannya, seniman bela diri tingkat raja tingkat menengah terluka, namun keduanya masih terpaksa mundur. Pria Parubaya dari Purple Sky Hall terus tertawa. Dia sangat riang, dan setiap gerakan yang dia lakukan dapat menghancurkan langit dan bumi. Bayangan tinju memenuhi langit, dan angin palem menderu. Kombinasi tinju dan telapak tangan sangat mendominasi. Haha, keluarga Luo, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Huh, kalian semua harus mati. Esensi darah dan aura naga ilahi itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang sepertimu. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Anda sedang mendekati kematian. Pria dari Istana Awan Ungu sangat bersemangat saat dia mengirimkan beberapa serangan telapak tangan secara berurutan, melukai para seorang artis bela diri raja tingkat pemula. Adapun korban Istana Awan Ungu di lingkaran pertempuran lainnya, mereka tidak peduli sama sekali. Baginya, selama dia mendapatkan esensi darah naga ilahi, semua kerugiannya akan setimpal. Olah langit ungu tidak kekurangan bakat, dan benua tiansuan juga tidak kekurangan bakat. Mereka masih bisa diasuh. Melihat keluarga Luo akan gagal dan esensi darah serta aura akan segera, segera berada di tangannya, pria parubaya dari Aula Langit Ungu secara alami dalam suasana hati yang baik. Huh, balai langit ungu, kamu memaksaku melakukan ini. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana Aula Langit Ungu bisa merebut barang-barang kita. Luo Feng, besiaplah untuk menerobos. Ekspresi seniman bela diri tingkat raja tingkat menengah sangat jelek saat dia dengan keras menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Jejak tekat muncul di matanya, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Energi langit dan bumi, ruh segala makhluk hidup, sari darah sebagai penopang, hakikat sejati pembalikan, perubahan langit dan bumi, hakikat sejati sebagai pembimbing, 10 ribu energi kembali menjadi satu, yang sejati esensi naga, terangi benua tiansuan. Segera setelah dia selesai berbicara, saat seniman bela diri tingkat raja tingkat pemula memblokir pria dari istana awan ungu, seniman bela diri tingkat raja tingkat menengah dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Dia dengan dingin melontarkan kata-kata yang jelas, dan setiap kata berhubungan dengan segel. Dalam sekejap mata, 36 segel terbentuk. Semua energi langit dan bumi sepertinya tertarik padanya saat ini, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, mulut seniman bela diri tingkat raja tingkat menengah terus-menerus menumpahkan darah. Tidak diketahui apakah itu karena luka seriusnya atau dampak energinya, tapi tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Naga sejati muncul, perubahan langit dan bumi, dengan raungan yang tajam dan serak, dia memuntahkan setegup darah. Tubuh seniman bela diri tingkat raja tingkat menengah tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba bertepuk tangan. Segera, dunia kehilangan warnanya, dan semua makhluk hidup lenyap. Dari belakang pria itu, seekor naga perkasa yang panjangnya 30 hingga 40 kaki dengan cepat mengembun. Itu membubung ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dengan kemunculan naga besar ini, aura kuat memenuhi dunia, menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernafas. Segera, semua orang merasa seolah-olah mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Aura yang kuat itu begitu kuat sehingga bahkan pria parubaya dari Aula Langit Ungu, yang merupakan seniman bela diri tingkat raja tingkat tinggi, tidak dapat menahannya. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Segera, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Beberapa seniman bela diri yang hanya berada di level seniman bela diri tidak mampu melawan sama sekali. Mereka ditekan dengan keras ke tanah karena tekanan ini, tidak mampu bergerak. Kisdot ini sebenarnya kondensasi vitalitas sejati. Lin Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat pemandangan ini dari belakang. Kondensasi vitalitas sejati. Apa itu? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kondensasi vitalitas sejati juga merupakan karakteristik yang muncul ketika vitalitas sejati seseorang dikembangkan ke tingkat tertentu. Paling tidak, seseorang harus mencapai level kaisar bela diri untuk bisa melakukannya. Yang disebut kondensasi vitalitas sejati, sederhananya, adalah memulai esensi vitalitas sejati seseorang menjadi bentuk spiritual, dan memupuk kekuatan spiritual di bidang ramuannya. Itu adalah sesuatu yang diresapi dengan vitalitas sejati dan esensi darah seorang seniman bela diri. Hanya kaisar bela diri yang bisa menggunakannya. Hanya mereka yang mampu melangkah ke alam leluhur agung yang dapat menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, sekali digunakan akan melukai diri sendiri dan merupakan teknik terlarang. Orang ini jelas berada pada level kaisar bela diri. Tampaknya dia telah mengembangkan beberapa teknik rahasia yang kuat untuk dapat menggunakan gerakan seperti itu sebelumnya. Aku tidak menyangka akan ada teknik rahasia yang bagus, cek cek cek. Menanggapi keraguan Wang Chen, Lin Zhan menjelaskan secara detail. Pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu menggunakan jejak kekuatan jiwa untuk membantu Wang Chen menahan tekanan aura yang dipancarkan. Kondensasi vitalitas sejati adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan secara bebas oleh master bela diri, namun seorang kaisar bela diri menggunakannya untuk menyakiti diri sendiri. Kali ini, Wang Chen terkejut. Kekuatan apa yang diperlukan untuk mencapai efek seperti itu? Untuk dapat membuat seorang seniman bela diri yang kuat merasa sulit untuk menanggungnya. Melihat naga perkasa yang membubung ke langit, mata Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan kesungguhan. Hei-henak, kondensasi vitalitas sejatinya sangat kuat. Bisa langsung membunuh seniman bela diri dengan level yang sama. Cek cek cek, kali ini, orang-orang dari Istana Langit Ungu sedang dalam masalah. Namun, saya dapat merasakan bahwa kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat, dan vitalitas sejati serta esensi darahnya sangat tidak mencukupi. Tampaknya levelnya tidak cukup tinggi, tetapi menggunakan gerakan ini secara paksa adalah tindakan bunuh diri. Sepertinya dia benar-benar putus asa. Melihat ekspresi emosional Wang Chen, Lin Zhan berkata sambil bercanda. Tidak ada penjelasan lain. Saat ini, semua penjelasan ini tidak ada gunanya. Hanya dengan membiarkan Wang Chen melihat sendiri kekuatan gerakan ini, dia dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Pada saat yang sama, itu akan menjadi landasan baginya untuk memadatkan vitalitas sejati setelah memasuki level kaisar bela diri di masa depan. Memikirkan mantra kaisar naga yang dikembangkan Wang Chen, seberapa kuat jadinya jika dikondensasi menjadi bentuk. Kekuatan vitalitas sejati yang kental berkaitan erat dengan metode budidaya. Lin Zhan tidak bisa tidak menantikannya. Kondensasi vitalitas sejati. Kamu, bagaimana mungkin? Di arena, pria parubaya dari Istana Langit Ungu mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, ekspresinya berubah drastis dan dia bertanya dengan ngeri. Tidak ada yang tak mungkin. Mati. Wajah seniman bela diri tingkat raja parubaya itu pucat, dan dia mencibir setelah mengeluarkan beberapa suap darah. Kemudian, sambil menggoyangkan tubuhnya, naga itu meraung. Dengan lambayan tangannya, naga itu menari. Dengan teriakan ringan, naga itu membubung tinggi. Di bawah kendalinya, naga itu berubah menjadi aliran cahaya dan menukik turun dari langit, langsung menuju seniman bela diri tingkat tinggi raja dari Istana Langit Ungu. Langkah ini adalah pahala yang dia terima setelah melakukan pelayanan yang baik dalam misi besar. Dia telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan upaya yang sungguh-sungguh untuk memadatkan naga vitalitas sejati, yang berisi hasil kultifasinya selama beberapa dekade. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan bisa menggunakannya setelah memasuki level kaisar bela diri, tapi sekarang dia telah dipaksa ke titik ini, dia tidak peduli. Meskipun dia tahu jika dia dengan gegabu menggunakan teknik terlarang ini sekarang, dia pasti akan mati, dia tidak punya pilihan lain. Huff, kondensasi vitalitas sejati. Bagus, karena kamu ingin aku mati, keluarga luomu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Telapak angin pengejar jiwa. Melihat naga energi yang mengaum, teriap arubaya dari Istana Langit Ungu meraung keras dengan ekspresi kengganan dan kegilaan di matanya. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya vitalitas sejati yang kental itu. Dengan vitalitas sejati yang terkondensasi, semua vitalitas sejati dalam tubuh seseorang akan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Khususnya, ketika vitalitas sejati dipadatkan dan diintegrasikan dengan esensi kehidupan dan energi batin seseorang, seseorang dapat mengendalikannya dengan bebas. Itu tidak akan berhenti sampai seseorang mati, dan dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tidak mungkin untuk mengelak. Bahkan jika dia saat ini lebih kuat dari lawannya, terlalu sulit untuk menghadapi gerakan seperti itu secara langsung. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melawan atau menghindar, dia mengalihkan pandangan marahnya ke seniman bela diri tingkat raja tingkat rendah. Keluarga Luo akan mati hari ini, kataku. Dengan raungan ringan, dia dengan ceroboh bergegas menuju seniman bela diri tingkat raja tingkat rendah, yang wajahnya juga penuh kejutan. Sosoknya bersinar, meninggalkan bayangan. Telapak tangannya tumpang tindih dan menyerang terus-menerus. Garis-garis vitalitas sejati yang hitam pekat tampaknya membentuk ular piton besar, membungkus seniman bela diri tingkat raja tingkat rendah. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat menengah, telapak angin mengejar jiwa ditampilkan secara maksimal pada saat ini. Rumbel, seniman bela diri tingkat raja tingkat rendah tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia bukan tandingan seniman bela diri tingkat tinggi raja, dan langsung dikirim terbang dengan cedera serius. Samar-samar, suara patah tulang terdengar. Darah berceceran di udara, dan sepertinya dia tidak akan selamat. Pada saat yang sama, seekor naga besar meraung, dan seekor naga besar berwarna hitam kehijauan menyapu, membungkus pria dari istana awan ungu. Ah, dot aku tidak bisa menerima ini. Auman dan raungan yang menyayat hati datang dari tubuh energi. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Saat ini, seluruh dunia diguncang oleh ledakan energi ini. Gelombang udara mengalir ke segala arah, membentuk bilah tak berbentuk. Kemanapun ia lewat, semua pohon ditebang menjadi dua. Beberapa petarung yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung terpotong menjadi dua, mati dari pinggang. Puci. Setelah melakukan semua ini, seniman bela diri tingkat raja tingkat menengah juga memuntahkan setegup darah segar dan jatuh ke tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dengan satu gerakan, tiga orang tewas. Tiga seniman bela diri tingkat raja semuanya mati. Adegan ini heroik, tetapi pada saat yang sama, juga dramatis. Tampaknya agak sulit dipercaya. Ayo pergi. Wajah Luo Feng terasa berat saat dia meraung ke arah empat atau lima petarung yang tersisa di sampingnya. Begitu gelombang energi menghilang, mereka bergegas menuju kejauhan. Pada titik ini, istana awan ungu jelas tidak akan menyerah. Mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Luo Feng hanya membawa pengurus rumah tangga tua itu dan segera meninggalkan tempat kejadian. Orang-orang lainnya tetap tinggal untuk menolak kejaran istana awan ungu. Huff. Kedua belah pihak terluka. Keluarga Luo, bahkan surga ingin menghukumu. Dari belakang, melihat situasi di depannya, Wang Chen tersenyum dingin setelah beberapa saat terkejut. Ketiga seniman bela diri tingkat raja semuanya mati. Sebagian besar seniman bela diri tingkat sun juga tewas. Sekarang, anggota keluarga Luo yang tersisa semuanya terluka. Untuk keluar dari pengepungan, Luo Feng hanya membawa pengurus rumah tangga tua itu dan melarikan diri. Ini memberi Wang Chen peluang terbaik. 304. Huff. Kedua belah pihak terluka. Keluarga Luo, bahkan surga ingin menghukumu. Wang Chen mencibir setelah beberapa saat terkejut ketika dia melihat apa yang terjadi di depannya. Ketiga pejuang kaisar semuanya tewas. Sebagian besar pejuang terhormat juga tewas. Sekarang, beberapa orang yang tersisa dari keluarga Luo semuanya terluka. Luo Feng hanya membawa pengurus rumah tangga tua itu dan melarikan diri untuk melarikan diri. Ini memberi Wang Chen peluang terbaik. Buah spiritual hijau, esensi darah naga ilahi, dan potongan peta, Wang Chen bertekad untuk mendapatkannya. Melihat beberapa orang yang masih bertarung, Wang Chen tersenyum dingin. Siapa sangka Ling Feng sebenarnya tidak mati dalam pertempuran seperti itu? Keberuntungannya tidak buruk. Huff. Akan ada peluang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Hal terpenting sekarang adalah mengejar orang-orang dari keluarga Luo. Adapun Ling Feng, dia akan menanganinya nanti. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat melompat turun dari pohon dan menggunakan langkah hantu. Di bawah bimbingan Lin San, dia berkeliling area tersebut dan mengejar ke depan. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat mundur saat Wang Chen mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Sekarang dia adalah artis bela diri peringkat 4, bahkan tanpa mengaktifkan 8 gerbang tersembunyi dalam, kecepatan Wang Chen telah mencapai level artis bela diri tingkat tinggi. Jarak antara mereka terus memendek. Dalam waktu 10 menit, dia sudah berhasil menyusul Luo Feng. Samar-samar dia bisa melihat 2 siluet di depannya. Membuka. Membuka. Gerbang istirahat. Membuka. Setelah mengaktifkan gerbang terbuka dan istirahat dari 8 gerbang tersembunyi dalam, kecepatan Wang Chen langsung meningkat. Sambil mengaum, dia bergegas ke belakang Luo Feng dan yang lainnya. Siapa? Di belakang mereka, merasakan aura mendekat, ekspresi Luo Feng dan pengurus rumah tangga tua itu berubah. Seseorang yang menginginkan hidupmu. Dengan mendengus dingin, pedang besar api merah milik Wang Chen muncul di tangannya, 18 tebasan gelombang besar. Tanpa sepatah kata pun, dia segera melepaskan 18 tebasan gelombang besar ke arah mereka berdua. Tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan keluarga Luo. Membunuh satu orang terlebih dahulu adalah cara raja. Tentara menghancurkan naga Azure. Tentara menghancurkan dunia. Tentara menghancurkan dunia. Kemudian, 3 gerakan penghancur tentara lainnya menyusul. Setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, dengan peningkatan kekuatannya dan superimposisi keterampilan bela dirinya, kekuatan setiap serangan Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bayangan pedang memenuhi langit dan terhubung satu sama lain. Bila pedangnya diperbesar hingga panjangnya 5 atau 6 meter, seperti sabit yang menuai nyawa. Angin bersiul, dan suara gemuruh terdengar di udara. Hancurkan langit dan musnahkan bumi, siapa yang bisa melawannya? Tanpa memberi kesempatan pada pengurus rumah tangga tua itu untuk melawan, Wang Chen langsung memenggal kepalanya. Wang Chen tidak lagi takut pada artis bela diri tingkat tinggi. Wang Chen adalah orang terkuat di bawah artis bela diri terhormat dan bisa membunuh artis bela diri manapun. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah berceceran di mana-mana. Di bawah 4 gerakan berturut-turut Wang Chen, pengurus rumah tangga tua itu terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Setiap gerakan menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Setegup darah terakhir mengeluarkan beberapa bagian organ dalam. Kemudian, dia langsung dipotong-potong oleh pedang penghancur tentara Wang Chen. Wang Chen tidak memiliki belas kasihan terhadap keluarga Luo. Membunuh satu adalah satu, membunuh dua adalah sepasang. Dia perlahan-lahan akan menghilangkan kekuatan mereka dan membangun fondasi yang lebih baik untuk balas dendamnya di masa depan. Kamu? Siapa kamu? Kenapa? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Tahukah Anda bahwa saya berasal dari keluarga Luo? Keluarga Luo dari kerajaan Tian Feng. Tampilan kekuatan Wang Chen mengejutkan Luo Feng. Hanya dalam empat langkah, dia berhasil membunuh artis bela diri tingkat tinggi. Setiap gerakan sangat menakutkan dan mengejutkan. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Luo Feng. Dia benar-benar panik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa orang sekuat itu tiba-tiba muncul? Istana Awan Ungu. Jelas sekali bahwa dia bukan dari Istana Awan Ungu. Saya dari keluarga Luo dari kerajaan Tian Feng. Jika Anda bisa berhenti sekarang, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Memaksa dirinya untuk tenang, Luo Feng memandang Wang Chen dengan hati-hati dan berteriak. Huff, keluarga Luo, orang yang kubunuh berasal dari keluarga Luo. Wang Chen mendengus dingin. Saat ini, dia mengenakan masker kulit manusia. Tentu saja Luo Feng tidak bisa mengenalinya. Kamu? Siapa kamu? Ekspresi Luo Feng berubah drastis saat mendengar kata-kata Wang Chen. Niat membunuh dan kebencian yang terkandung dalam kata-kata ini terungkap tanpa ada penyembunyian apapun. Luo Feng mengerang dalam hatinya. Apakah keluarga Luo menyinggung orang seperti itu? Kenapa dia tidak mengetahuinya? Jika dia tidak menyinggung perasaannya, mengapa dia memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Kemalangan sebenarnya tidak datang dengan sendirinya. Saat ini, Luo Feng ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia sendirian, dengan kekuatan seniman bela diri yang dimilikinya, mustahil baginya untuk bertahan dari serangan lawan. Melihat sekelilingnya, Luo Feng dengan cepat menghitung dan mencoba mencari jalan keluar. Serahkan esensi darah naga surgawi. Melihat Luo Feng mundur perlahan, Wang Chen berteriak dingin. Jangan pernah memikirkannya. Keluarga Luoku tidak akan melepaskanmu. Jika kamu berani menyinggung keluarga Luoku, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Luo Feng berteriak dengan cemas. Keluarga Luo. Huff. Keluarga Luo dari kerajaan Tian Feng. Jangan khawatir, mereka tidak akan tahu. Bahkan jika mereka tahu, lalu kenapa? Aku akan menghancurkan keluarga Luo cepat atau lambat. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyerahkan esensi darah naga ilahi. Wang Chen mencibir. Pedang besar api merah di tangannya sedikit terangkat, mengeluarkan udara dingin. Kamu, kali ini, Luo Feng panik. Lawannya jelas tidak takut pada keluarga Luo. Apa lagi yang bisa dia andalkan? Matanya berkilat tajam, cakar kuning mistik. Tiba-tiba, dengan raungan nyaring, dia menerkam Wang Chen. Dalam situasi seperti itu, dia memilih untuk menolak. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda berani bersaing dengan matahari dan bulan. Anda mencari kematian Anda sendiri. Dengan suara dingin, 24 telapak gelombang tumpang tindi ditampilkan. Bang, bang, bang. Beberapa suara membosankan terdengar. Di tengah teriakan Luo Feng, Wang Chen langsung melukainya. Jangan mencoba melawan. Itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Dengan dingin menatap Luo Feng yang terbaring di tanah, Wang Chen tertawa dingin. Di depannya, artis bela diri peringkat 8 benar-benar bukan apa-apa. Baru saja, pengurus rumah tangga tua yang merupakan artis bela diri peringkat 9 dengan mudah dibunuh olehnya. Apakah dia tidak melihatnya? Apakah dia berpikir bahwa dengan kekuatan artis bela diri peringkat 8, dia bisa mengalahkannya? Kamu. Kamu. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sangat mendominasi, menyebabkan Luo Feng benar-benar putus asa. Serahkan barangnya, atau mati. Wang Chen langsung menyela kata-kata Luo Feng dan mencibir. Nada suara Wang Chen membuat ekspresi Luo Feng terus berubah. Wajahnya memancarkan kengganan dan kemarahan, dan ekspresinya terus berubah. Serahkan barang itu, dan aku bisa pergi hidup-hidup. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melawan, Luo Feng tidak berdaya. Hatinya dipenuhi keputus asaan. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Saat ini, yang bisa ia harapkan hanyalah tetap hidup. Di saat yang sama, dia sangat mengingat wajah ini. Huff. Ketika dia kembali ke keluarga Luo, dia akan menyeret orang ini keluar bahkan jika dia harus menjungkir balikan seluruh perbatasan utara. Organisasi itu tidak akan melepaskannya, dan keluarga Luo juga tidak akan melepaskannya. Bunuh dia? Jika saatnya tiba, aku harus membunuhnya. Luo Feng bersumpah dalam hatinya. Tidak, Wang Chen menjawab dengan tegas, tanpa sedikitpun emosi. Jawaban ini menyebabkan ekspresi Luo Feng membeku. Pikirannya tiba-tiba berhenti, dan matanya membelalak. Apakah kamu menyerahkannya atau tidak, kamu akan mati. Tentu saja, hanya saja cara kematiannya akan berbeda. Wang Chen tertawa dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan anggota keluarga Luo pergi? Dia akan membunuh setiap orang yang dilihatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Di bawah kekuatan absolut, Wang Chen tidak perlu berbohong. Bulan menyala. Setelah itu, dengan teriakan ringan, Wang Chen memberi perintah kepada Flaming Moon, yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang ini hampir bergegas keluar untuk menyerap jiwa ketika dia melihat Raja Petarung mati. Lagi pula, jiwa Sang Raja Petarung terlalu menggoda. Sayangnya, Wang Chen menghentikannya. Dalam situasi barusan, tidak cocok baginya untuk menyerap jiwa. Wang Chen tidak punya waktu luang untuk Flaming Moon. Tentu saja, Flaming Moon sedikit tidak senang dengan hasil ini. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, ia langsung menerkam pengurus rumah tangga tua itu. Dengan raungan rendah, ia dengan kuat menyerap jiwa pengurus rumah tangga tua itu di bawah tatapan tertegun Luo Feng. Awan kabut putih memasuki mulut dan hidungnya, dan Flaming Moon mengeluarkan raungan kepuasan yang pelan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Itu, apa yang baru saja dilakukannya? Adegan ini membuat bulu kuduk Luo Feng berdiri saat dia berteriak keras. Aku baru saja menyerap sedikit jiwamu. Itu dapat menghancurkan jiwamu sehingga kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Wang Chen tertawa dingin. Mungkin kamu bisa merasakan perasaan jiwamu tersedot hidup-hidup. Setelah itu, seolah memikirkan sesuatu yang menarik, Wang Chen tertawa dingin. Menghadapi keluarga Luo, kebencian di hatinya tersulut. Wang Chen tampaknya menjadi sedikit gila. Kamu, kamu adalah iblis. Kamu sebenarnya. Iblis ini sebenarnya. Kamu adalah iblis. Melihat mata biru dan merah Flaming Moon yang menatapnya, memikirkan situasi barusan dan kengerian jiwanya tersedot hidup-hidup, Luo Feng ketakutan. Luo Feng ketakutan dan berteriak keras. Saat ini, dia merasa seperti berada di gudang es, seluruh tubuhnya dingin. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Wang Chen mendengus dingin. Masalahnya pasti ada pada orang ini, tidak ada keraguan tentang itu. Jadi, apakah Luo Feng menyerahkannya atau tidak tidak banyak mempengaruhi Wang Chen? Paling-paling, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk menemukannya. Mustahil, setan. Aku tidak akan menyerahkannya padamu, tidak mungkin, jangan pernah memikirkannya. Pergi dan mati, di bawah kepanikan yang luar biasa, Luo Feng sedikit kehilangan akal sehatnya. Dia tiba-tiba meledak dan menerkam ke arah Wang Chen. Kamu sedang mencari kematian. Mata Wang Chen menjadi dingin saat dia mendengus dingin. Gelombang telapak tangan yang tumpang tindi langsung terlepas, dan gambar telapak tangan menutupi langit dan bumi. Suara berat, bang-bang-bang gelombang-gelombang, terus bergema. Wang Chen tanpa ampun menyerang tubuh Luo Feng. Ibarat menabuh genderang, bunyinya menimbulkan suara gemuruh. Wang Chen untuk sementara menaruh semua kebencian keluarga Wang pada Luo Feng. Retak-retak-retak gelombang-gelombang. Di bawah serangan terus-menerus dari telapak tangan gelombang Wang Chen yang tumpang tindi, suara patah tulang bergema. Ceritan Luo Feng pada awalnya berubah menjadi geraman dan kemudian menjadi sunyi. Dia sepenuhnya dibunuh oleh Wang Chen. Bulan menyala. Setelah membunuh Luo Feng, Wang Chen berteriak ke arah Flaming Moon. Flaming Moon secara alami tidak akan melepaskan makanan lezat seperti itu. Ia dengan cepat menerkam tubuh Luo Feng dan menyerap jiwanya. Setelah itu, Wang Chen mencari di tubuh Luo Feng sebentar dan menemukan ruang penyimpanan tersembunyi. 305. Melihat ruang penyimpanan, sedikit kegembiraan melintas di mata Wang Chen. Dia buru-buru mengirimkan energi spiritualnya dan membuka ruang penyimpanan. Segera, barang-barang di dalamnya muncul di depan mata Wang Chen. Ini bukan ruang penyimpanan yang besar, lebih dari setengahnya lebih kecil dari milik Wang Chen. Di dalamnya ada banyak barang yang tertata rapi. Dengan sangat cepat, Wang Chen menemukan apa yang dia butuhkan. Buah roh hijau, darah sarinaga dewa, dan peta yang tidak lengkap itu. Ketiga item itu ada di sini. Melihat barang-barang ini, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia merasakan kegembiraan. Tujuan perjalanan ini telah tercapai. Sedangkan untuk ruang penyimpanannya, ada cukup banyak barang dari koleksi pribadi Luo Feng. Semuanya adalah obat dan pil pelatihan. Barang-barang ini tidak terlalu berguna bagi Wang Chen. Namun, jika dia menjualnya, dia seharusnya bisa menghasilkan cukup banyak uang. Selain itu, membawanya kembali untuk digunakan oleh Matman dan siang kiankan adalah ide yang bagus. Pada saat yang sama, Wang Chen melihat tanda aneh di ruang penyimpanan. Warnanya benar-benar hitam dan di atasnya ada banyak ukiran rumit. Itu sangat aneh. Namun, jelas, sekarang bukan waktunya mempelajari hal-hal ini. Setelah memastikan bahwa ketiga barang itu ada di sana, Wang Chen dengan hati-hati memasukkan ruang penyimpanan ke dalam dadanya dan tersenyum puas. Hei-henak, bagaimana kabarnya? Apakah mereka semua ada di sini? Lin Zhan bertanya dengan tidak sabar. Mereka semua ada di sini. Wang Chen menjawab dengan penuh semangat. Melihat Luo Feng yang sudah mati dan kepala pelayan tua, dia tersenyum dingin. Mereka mungkin tidak pernah menyangka kalau barang ini akan sampai ke tangannya. Keluarga Luo telah kehilangan banyak hal kali ini. Tidak apa-apa jika mereka kehilangan tentaranya, tapi sekarang mereka tidak punya apa-apa lagi. Siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan ketika mengetahuinya? Pada saat ini, Wang Chen merasakan kepuasan atas balas dendamnya. Ini hanyalah langkah pertama balas dendamnya. Keluarga Luo, ini baru permulaan. Tunggu aku, aku akan memberimu lebih banyak kejutan. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berkilat dingin. Menggunakan barang-barang yang keluarga Luo telah menghabiskan banyak upaya untuk membeli untuk meningkatkan kekuatannya guna membalas dendam pada mereka. Perasaan seperti ini sungguh menyenangkan. Pada saat yang sama, kali ini, Wang Chen tidak hanya memberikan pukulan berat pada keluarga Luo, tetapi juga pada Istana Awan Ungu. Kehilangan seniman bela diri tingkat raja tingkat tinggi, ditambah dengan fakta bahwa orang-orang yang tersisa masih bertarung, kemungkinan besar tidak banyak dari mereka yang akan bertahan. Kehilangan lebih dari 20 orang di sini pasti akan menjadi pukulan besar bagi Istana Awan Ungu. Istana Awan Ungu Memikirkan sekte ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia sama sekali tidak memiliki kesan baik terhadap orang-orang bermartabat ini. Khususnya, tindakan Ling Feng sebelumnya telah membuat Wang Chen dan Istana Langit Ungu menjadi musuh. Memikirkan Istana Awan Ungu, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan orang lain, Han Yuksuan. Nyonya muda keluarga Han ini, kebanggaan keluarga Han, dan mantan tunangannya, dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Seringai tipis terlihat di sudut mulut Wang Chen. Dan, saat kita bertemu lagi nanti, itu akan sangat menarik. Nak, baiklah, cepat pergi, ini bukan tempat tinggal lama-lama. Cepat tinggalkan tempat ini. Di samping telinganya, dia mendengar pengingat Lin San. Ini membuat Wang Chen kembali sadar, baru kemudian dia menyadari situasinya sekarang. Memikirkan hal ini, di bawah pimpinan Lin San, Wang Chen mengambil jalan memutar dan melarikan diri ke arah kota Tiansui. Menurut rencana awal, dia ingin mengambil jalan memutar kembali ke kota Tiansui, kemudian menggunakan kota Tiansui sebagai titik awal, dan kembali ke sekolah Sing Chen. Sebelum kembali ke sekolah Sing Chen, dia akan berusaha untuk menembus level artis bela diri peringkat 6. Proses ini tidak akan memakan waktu lebih dari 3 bulan. Dengan langkah hantu berkedip di bawah kakinya, Wang Chen mengerahkan kecepatannya sepenuhnya dan segera meninggalkan tempat ini. He he nak, ayo kita kembali ke medan perang sekarang. Cek cek cek, puluhan jiwa, tiga jiwa raja bela diri. He he, anak ini akan mendapat penghasilan besar kali ini. Ketika Wang Chen mengambil jalan memutar dan berencana pergi langsung ke kota Tiansui, Lin San tiba-tiba berbicara. Kembali, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kebingungan. Tentu saja, dia tahu bahwa jiwa-jiwa itu adalah pelengkap yang bagus untuk Flaming Moon, tapi apakah aman untuk kembali sekarang? He he, pertarungan di sana sudah berakhir, ada baiknya kamu kembali sekarang. Tidak akan ada bahaya apapun dalam jangka pendek, Anda tidak bisa melepaskan manfaat seperti itu. Lin San tertawa sinis. Atas permintaan Lin San, Wang Chen berbalik dan mengambil jalan memutar ke medan perang sebelumnya. Segera, medan perang yang berantakan muncul di depannya. Berantakan, penuh lubang, darah berceceran di mana-mana, dan bau darah menyengat. Pepohonan dan mayat berserakan di tanah, sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Flaming Moon, pergi. Wang Chen berteriak pelan. Flaming Moon, yang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, tiba-tiba menerkam ke depan setelah meraung penuh semangat. Jiwa dengan cepat tersedot ke dalam mulut dan hidungnya. Terutama jiwa ketiga Raja Beladiri, mereka bahkan lebih terkonsentrasi. Setelah semuanya selesai, Flaming Moon berbalik dan kembali ke bahu Wang Chen, lalu mengeluarkan raungan pelan dan tertidur lelap. Setelah semuanya selesai, Wang Chen langsung menuju ke kota Tiansui. Dan saat ini, di belakang, di tempat Luo Feng mengalami kecelakaan, sisa tentara keluarga Luo yang kalah tiba dalam keadaan menyedihkan. Ketika dia melihat Luo Feng dan mayat pengurus rumah tangga tua itu tergeletak di tanah, matanya membelalak. Pejuang Zun terkemuka berteriak kaget. Dia tiba-tiba bergegas ke depan. Bajingan, siapa itu? Saat berikutnya, raungan kemarahan menembus langit. Luo Feng terbunuh, tapi tidak apa-apa. Lagi pula, tidak masalah apakah anggota keluarga Luo meninggal atau tidak. Keluarga Luo hanyalah alat bagi organisasi mereka. Namun, ruang penyimpanan itu telah hilang. Darah esensi dan aura Dewa Naga telah hilang, tidak ada yang tersisa. Berpikir tentang pentingnya esensi darah dan aura Dewa Naga, petarung Zun menjadi sangat marah, yang mempengaruhi luka di tubuhnya. Dengan suara puci, dia mengeluarkan setegup darah. Cari, cari aku, seret orang itu keluar untukku. Istana Langit Ungu, sangat bagus, sangat bagus. Huff, masalah ini belum selesai. Pejuang Kaisar pemula meraung dengan gila. Dari sudut pandangnya, masalah ini pasti dilakukan oleh masyarakat Istana Langit Ungu. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan sosok Wang Chen saat ini. Wang Chen telah melarikan diri ke kejauhan, menuju kota Tianfeng, jauh dari hutan ini. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Hari sudah subuh ketika dia kembali ke kota Tiansui. Saat gerbang kota dibuka, Wang Chen memasuki kota Tiansui. Kembali ke hotel, Wang Chen menekan kegembiraannya dan mengeluarkan ruang penyimpanan. Dia mengeluarkan buah roh hijau, peta yang rusak, serta darah esensi dan aura Dewa Naga. Buah roh hijau ini bisa membantumu memulihkan kekuatan spiritualmu. Bukan. Wang Chen bertanya sambil menyerahkan buah roh hijau kepada Lin San. Seharusnya tidak ada masalah. Memulihkan hingga 90% adalah jumlah minimumnya. Ini akan memakan waktu, mungkin setidaknya 3 bulan. Bocah nakal, perhatikan selama periode waktu ini. Apapun masalah yang Anda hadapi, jadilah cerdas. Menerima buah roh hijau, wajah Lin San menunjukkan sedikit kegembiraan dan kegelisahan. Akhirnya, benda ini ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Namun, tidak mungkin untuk sepenuhnya memurnikan energi buah roh hijau dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Lin San tidak bisa tidak menasihati Wang Chen. Mendengar perkataan Lin San, Wang Chen menghela nafas panjang. Sekarang dia akhirnya mendapatkan buah roh hijau, yang tersisa hanyalah pemulihan Lin San. Setelah masalah mendesak diselesaikan, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke peta. Mengambil bagian peta yang lain, dia menyatukannya. Itu sangat cocok, mencapai level 2 per 5. Masih ada 3 bagian peta yang hilang. Berpikir bahwa Irene mengetahui keberadaan salah satu benda itu, Wang Chen sedikit mengernyit. Sepertinya dia harus menemukan Irene ketika dia ada waktu luang dan bertanya padanya tentang keberadaan potongan peta itu. Menyimpan petanya, Wang Chen akhirnya mengalihkan perhatiannya ke esensi darah dan aura Dewanaga. Kotak biru-biru berisi kristal merah darah seukuran kepalan tangan. Bocah, jangan dibuka. Aura benda ini sangat kuat. Setelah dibuka, itu akan menarik perhatian prajurit kuat di dekatnya. Kamu tidak bisa memurnikan darah dan aura esensi Dewanaga ini sekarang. Tunggu sampai Anda menjadi artis bela diri tingkat tinggi, lalu lihat apakah Anda dapat menyaring energi untuk mengubah kekuatan batin sejati Anda. Melihat Wang Chen hendak membuka kotak itu, Lin Zhan buru-buru menghentikannya. Hal ini menyebabkan tangan Wang Chen dan membeku di udara. Melihat kotak kecil itu, dia menunjukkan sedikit depresi. Ini setara dengan seseorang yang memeluk segunung emas tetapi tidak bisa melihat penampakan emasnya, bagaimana mungkin dia tidak depresi. Artis bela diri tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, jejak tekat muncul di mata Wang Chen. Segera, setelah dia menyempurnakan buah sembilan neter, kemungkinan besar dia akan bergegas ke level artis bela diri peringkat enam, langsung melewati level artis bela diri peringkat lima. Kalau begitu, untuk menjadi artis bela diri tingkat tinggi, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia hanya harus menanggungnya untuk sementara waktu lagi. Di bawah tatapan enggan Wang Chen, Wang Chen memasukkan barang-barang itu ke dalam ruang penyimpanannya dan menghela nafas panjang. Perjalanan ke kota Tian Feng ini benar-benar merupakan panen besar. Buah roh hijau, buah sembilan neter, peta makam prajurit klan Zong, dan darah serta aura esensi Dewan Naga yang paling berharga, semuanya adalah hal yang baik. Semuanya mampu memberikan manfaat besar baginya. Selain itu, dia juga dengan mudah membunuh anggota keluarga Luo, membalas dendam pada mereka. Segalanya tampak begitu sempurna. Melihat Flaming Moon yang tertidur lelap di bahunya, dia tidak tahu seberapa besar manfaat yang didapat dari menyerap energi kali ini. Saat ini, Flaming Moon sudah berada pada level binatang iblis tingkat menengah tingkat tiga, yang setara dengan kekuatan seniman bela diri tingkat menengah. Jika ada terobosan lain, dia percaya bahwa itu akan segera bisa memasuki level binatang iblis tingkat tinggi tingkat tiga. Kecepatan kemajuan seperti itu akan membuat orang merasa malu dan takut. Anak kecil ini mungkin akan tidur selama beberapa waktu kali ini. Besiaplah untuk meninggalkan kota Tian Sui besok. Jangan tinggal di tempat yang merepotkan ini, tinggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk berlatih. Saya akan pergi dan memurnikan buah roh hijau terlebih dahulu. Ketika semuanya sudah beres, Lin Zhan memberi pengingat terakhir pada Wang Chen dan pergi. Dengan suasana hati yang gembira, dia mengambil buah roh hijau dan menghilang dari tempatnya, kembali ke Lion Tin Giok. Adapun Wang Chen, setelah hening beberapa saat, dia melihat ke langit di luar. Hari sudah cerah, jadi dia dengan santai merapikan dan mandi sebelum keluar dari hotel. 306. Kota Tian Sui tetap semarak seperti biasanya. Layak menjadi salah satu dari tiga kota besar di bawah pegunungan Brambles. Sangat makmur. Di jalanan, para petualang terlihat berjalan bola balik dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Ada berbagai macam toko, dan suara teriakan terus terdengar. Itu sangat bising. Seratus balai ramuan, berdiri di tengah apotek terbesar di kota Tian Sui, Wang Chen melangkah ke arahnya. Tujuannya datang ke sini tentu saja sangat sederhana. Dia perlu membeli esensi teratai bumi. Dia sedang bersiap untuk menyempurnakan buah sembilan meter dan meningkatkan kekuatannya lagi. Kemarin, pertarungan antara dua prajurit raja telah membawa kejutan yang terlalu besar bagi Wang Chen. Pemandangan langit yang runtuh dan bumi terbelah masih membuatnya takut hingga saat ini. Inilah kekuatan, inilah kekuatan. Rasa hal Suang Chen akan kekuatan telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu dia memasuki level Raja Prajurit, dia akan mampu menghancurkan keluarga Luo dan menyelesaikan langkah pertama balas dendamnya. Pada saat yang sama, pencerahan mendadak dan peningkatan temperamennya tadi malam juga telah menciptakan kondisi yang sangat baik bagi Wang Chen. Dalam sekejap, wilayah kekuasaannya sepertinya telah terkonsolidasi. Pelanggan, apa yang Anda butuhkan? Ada 7200 jenis jamu di toko kami. Wang Chen memasuki toko. Segera, seorang pelayan mendatanginya dan menyambutnya dengan hangat. Aku butuh dua esensi teratai bumi. Wang Chen langsung mengatakan apa yang dia butuhkan. Esensi teratai bumi. Oke, silakan ikuti saya. Kali ini petugas semakin antusias. Di antara ribuan tumbuhan, esensi teratai bumi dianggap yang paling mahal. Satu esensi teratai bumi bernilai lebih dari 100 koin emas. Keuntungannya pun tidak sedikit. Segera, di bawah bimbingan petugas, mereka tiba di depan konter. Di belakang meja kasir, seorang pria parubaya mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi lebih dari 10 esensi teratai bumi tergeletak di dalamnya. Dua, 300 koin emas. Dengan hati-hati membungkus dua esensi teratai bumi, dia menyerahkannya kepada Wang Chen. Setelah membayar, Wang Chen meninggalkan toko dengan Earth Lotus Essence. Kembali ke jalan, Wang Chen merenung sejenak sebelum langsung menuju gerbang utara kota Tian Sui. Setelah kembali ke kota Tian Sui tadi malam, Wang Chen telah membuat pengaturan yang tepat untuk perjalanan berikutnya. Meninggalkan kota Tian Sui adalah langkah pertamanya. Sekarang dia memiliki buah sembilan neter dan esensi teratai bumi, Wang Chen hanya tinggal selangkah lagi untuk melunakkannya. Selama periode waktu ini, Wang Chen akan menunggu sampai kekuatan inti sejatinya terkonsolidasi sampai batas tertentu, dan setelah dia membangun fondasi yang kokoh, dia akan mencari tempat yang cocok untuk meredamnya. Segera, Wang Chen tiba di gerbang utara kota Tian Sui. Dia meninggalkan kota Tian Sui dan mengikuti jalan resmi ke kejauhan. Nona, keluarga Luo disergap. Itu dilakukan oleh orang-orang di Istana Langit Ungu. Di kota Air Surgawi, di kamar dagang emas hitam, di depan Irene, seorang pria kurus melaporkan berita tersebut. Berita tentang apa yang terjadi pada klan Luo segera sampai ke kamar dagang emas hitam. Sesuatu benar-benar terjadi. Huff, keluarga Luo seharusnya tidak menyimpan barang-barang itu. Apakah mereka semua sudah mati? Tanya Irene setelah hening beberapa saat. Tidak. Beberapa orang dari klan Luo melarikan diri. Tapi Luo Feng itu sudah mati. Kerugian Istana Langit Ungu kali ini tidak sedikit. Petarung Raja Tingkat Tinggi itu juga sudah mati. Klan Luo seharusnya memiliki beberapa ahli tersembunyi. Pria kurus itu berkata dengan suara yang dalam. Petarung Raja Tingkat Tinggi sudah mati. Kali ini, ekspresi Irene berubah dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pejuang Raja Tingkat Tinggi sebenarnya sudah mati. Klan Luo dengan organisasi apa mereka berkolaborasi. Mereka sebenarnya mengirim orang yang sangat kuat untuk membantu mereka. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh King's Fighter Tingkat Tinggi. Benar saja, mustahil bagi klan Luo untuk menawar darah dan aura naga ilahi dengan kekuatan mereka sendiri. Irene tidak bodoh. Tentu saja, dia sudah memikirkan hal ini. Hanya saja dia tidak menyangka kekuatan di balik klan Luo begitu kuat. Bagaimana dengan darah dan aura naga ilahi? Irene terus bertanya setelah kejutan itu. Orang-orang di Istana Langit Ungu tidak mendapatkannya, dan klan Luo sepertinya juga telah kehilangannya. Mereka dengan panik mencarinya, entah siapa orangnya, tapi aksinya sangat bersih dan tidak meninggalkan jejak apapun. Pria kurus itu mengerutkan kening. Inilah yang membuatnya bingung. Siapakah yang mampu mencuri darah dan aura naga ilahi dari tangan petarung raja tanpa meninggalkan jejak? Tidak ada pihak yang mendapatkannya. Apakah ada pihak ketiga? Irene kembali terkejut dan memperlihatkan ekspresi bingung. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, cari tahu siapa yang melakukan ini untukku. Juga, saya akan berangkat dari sini besok. Di masa depan, serahkan masalah ini kepada kepala pelayan tua untuk menanganinya. Kalau ada apa-apa lapor langsung ke dia. Saat suara Irene turun, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pria itu untuk pergi. Hanya Irene yang tersisa di kamar. Dia sedikit mengernyit dan merenung, siapa itu? Kemunculan pemuda itu secara tidak sengaja muncul di benaknya, mungkinkah kamu? Seharusnya tidak begitu. Irene dengan cepat menyangkal pikirannya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Wang Chen kuat, dia jelas tidak kuat sampai sejauh ini. Irene sangat jelas mengetahui seperti apa keberadaan seorang pejuang raja itu. Tapi alangkah baiknya jika itu kamu. Irene menghela nafas. Jika Wang Chen benar-benar mendapatkan darah dan aura, itu tidak buruk bagi klan Sauron. Wang Chen sekarang adalah teman mereka, bukan? Semakin kuat Wang Chen, semakin banyak manfaat yang didapat. Sayangnya, kemungkinan terjadinya hal ini terlalu rendah, hampir dapat diabaikan. Setelah itu, dia tidak bisa mengatur pikirannya dan tidak tahu ahli mana yang melakukan ini. Irene berhenti memikirkannya dan mulai memikirkan masalah lain. Besok, saya akan berangkat ke Azure Moon City. Kali ini, saya bersinar cemerlang di lelang Skywater City. Kali ini, memasuki Dewan Inti seharusnya tidak menjadi masalah. Aku hanya tidak tahu bagaimana sikap keluarga sia. Meskipun keluarga sia tampaknya menjadi yang terlemah di Serikat Buru Emas Hitam, hanya dengan dua tempat. Kenyataannya, keluarga sia adalah yang terkuat. Namun, mereka tidak terlalu menekankan pada Serikat Buru Emas Hitam. Sebaliknya, mereka mengalihkan fokus mereka ke politik. Keluarga nomor satu di kerajaan Azure Moon, keluarga sia, tidak sesederhana itu. Bahkan klan Sauron tidak berani menyinggung perasaan mereka. Jika keluarga sia berinvestasi di Serikat Buru Emas Hitam, klan Suolo dan klan Rondo tidak akan berarti apa-apa. Jika mereka mendukungku, aku pasti bisa naik ke posisi ini dengan lancar. Sedangkan untuk klan Rondo, mereka pasti tidak ingin aku kembali dengan lancar. Saat ini, klan Sauron menduduki tiga dari delapan posisi di Dewan Inti. Mereka berimbang dengan klan lainnya. Jika saya menjadi anggota Dewan Inti, saya akan menjadi yang ke-sembilan. Sejak saat itu, klan Sauron akan menduduki separuh kerajaan, mematahkan situasi sebelumnya dari dua klan kuat dan secara langsung menekan klan lainnya. Mereka pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sepanjang jalan, pasti akan ada beberapa penyergapan dan skema. Saya perlu membuat rencana dengan benar. Cuaca di penghujung Oktober masih panas, seolah musim panas belum sepenuhnya berlalu. Meski sudah digantikan pada akhir musim gugur, beberapa hari ini penuh dengan pesona musim panas. Matahari menggantung tinggi di langit, tanpa ampun membakar bumi, menimbulkan diskusi yang memanas. Panasnya akhir musim gugur bahkan lebih mengerikan daripada panasnya musim panas. Kota Yanbei, kota kecil di pusat kerajaan Azuremun. Kota ini ramai dengan aktivitas, orang-orang datang dan pergi. Saat ini, di jalan utama kota, seorang pria berpenampilan kasar, berusia sekitar 27 atau 28 tahun, sedang berjalan perlahan di jalan. Di bahu pria itu, ada binatang iblis yang aneh. Tubuhnya ditutupi bulu berwarna merah dan biru bergantian, membuatnya terlihat aneh dan menarik perhatian. Kota Yanbei, tempat ini seharusnya tidak jauh dari kerajaan Tianfeng. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, tapi suaranya tidak sesuai dengan usia dan penampilannya. Benar, pria ini adalah Wang Chen. Mengenakan masker kulit manusia membuatnya terlihat lebih kasar dan dewasa. Setelah hampir setengah bulan perjalanan, Wang Chen telah tiba di kota Yanbei. Kali ini, tujuannya adalah kerajaan Tianfeng. Tidak banyak waktu tersisa sampai janji satu tahun, jadi sudah waktunya untuk kembali. Sudah waktunya untuk kembali dan melakukan beberapa hal. Melewati kota Yanbei, dia pergi ke timur, langsung ke kerajaan Tianfeng, dan kembali ke lembah Ciliwain. Wang Chen sudah merencanakan rute ini. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Wang Chen menemukan hotel kecil yang bagus untuk ditinggali. Setelah makan malam, dia kembali ke kamar Wang Chen, dan Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Sumber sejati dalam tubuhnya melonjak, dan mengikuti jalur sirkulasi mantra naga kekaisaran, mencuci meridiannya berulang kali. Dalam setengah bulan, kecepatan Wang Chen tidak terlalu cepat, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Setelah setengah bulan berkultivasi dan konsolidasi terus-menerus, pada saat ini, fondasi Wang Chen benar-benar kokoh, dan tidak ada sedikitpun ketidaknyamanan. Bangun dari kultivasinya, Wang Chen merasakan situasinya saat ini, dan senyuman muncul di wajahnya, saya seharusnya bisa segera menyempurnakan buah sembilan neter, kan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Seorang artis bela diri puncak peringkat 4, hanya sedikit lagi dan dia akan bisa masuk ke jajaran artis bela diri peringkat 5. Begitu dia menyempurnakan buah sembilan neter, kemungkinan besar dia akan langsung masuk ke dalam jajaran seniman bela diri peringkat 6. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat ingin mencoba. Sudah waktunya aku mencari tempat untuk membuat terobosan. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri setelah menarik nafas dalam-dalam dan merenung sejenak. Melihat Flaming Moon yang masih tertidur lelap di bahunya, Wang Chen diam-diam membuat keputusan. Saat itu, dia telah menyerap jiwa beberapa artis bela diri terhormat menen Flaming Moon tidak sedikit, dan kali ini tertidur selama setengah bulan. Mungkin perlu beberapa saat untuk bangun. Adapun Lin San, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan 3 bulan, dan tidak mungkin dia menyelesaikan pemurnian buah spiritual hijau begitu cepat. Mereka semua meningkat, dan tentu saja, Wang Chen tidak bisa ketinggalan. Dia harus mengejar ketinggalan. Kini segala sesuatu yang diperlukan untuk memurnikan buah sembilan neter telah disiapkan, dan kondisinya telah disesuaikan, dapat dikatakan semuanya sudah siap. Wang Chen mulai berpikir untuk meninggalkan kota Yanbei keesokan harinya untuk mencari tempat tersembunyi untuk ditembus. 307. Di luar kota Yanbei, Wang Chen menghabiskan sepanjang pagi dan akhirnya menemukan pegunungan terpencil. Dia menemukan gua tersembunyi yang cocok untuk terobosannya. Di dalam gua, Wang Chen telah menyiapkan segalanya dan duduk bersila. Di depannya, ada sebuah kotak kecil yang indah. Itu adalah kotak kecil yang berisi sembilan buah terpencil. Ada juga dua esensi teratai bumi. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengedarkan energi inti dalam tubuhnya beberapa kali. Setelah menyesuaikan kondisinya, Wang Chen mengambil Earth Lotus Essence dan menelannya. Kemudian, dia dengan cepat mengaktifkan energi inti batinnya dan mulai memurnikan energi esensi teratai bumi. Segera, sejumlah kecil energi yang murni dimurnikan. Lalu datanglah yang kedua. Dua esensi teratai bumi memurnikan dua sejumlah kecil energi yang murni. Energi yang murni semacam ini tidak membantu seorang kultifator, tetapi bagi Wang Chen, itu sudah cukup. Sebagai katalis obat, energi mereka cukup. Mengontrol dua energi dan tidak membiarkannya menghilang, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan sembilan buah terpencil. Saat buah hijau tua muncul di dalam gua, suhu di dalam gua tiba-tiba turun. Energi yin yang dingin memenuhi udara. Benda yin murni, sembilan buah terpencil. Saat ini, itu dipegang di tangan Wang Chen. Dengan sedikit kegembiraan dan kegembiraan, Wang Chen dengan hati-hati menelan sembilan buah terpencil dan menelannya. Dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin yang menusup tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah tiba di neraka, seolah-olah dia telah tiba di medan Perang Shuro. Rasa dingin seperti ini sangat berbeda dengan dinginnya musim dingin. Dia dengan cepat mengaktifkan energi inti batinnya dan mulai memurnikan energi dari sembilan buah terpencil. Pada saat yang sama, ia mengarahkan energi esensi teratai bumi ke dalam sembilan buah terpencil untuk bertindak sebagai katalis obat. Saat energi yang murni dari esensi teratai bumi mengalir ke dalam sembilan buah terpencil, energi yin dingin di dalam sembilan buah terpencil tiba-tiba meledak dan menjadi empat hingga lima kali lebih kuat. Wajah Wang Chen serius dan dia mengerutkan kening. Dia mengatupkan giginya dan menahan dampak energi ini. Pada saat yang sama, dia mulai memperbaikinya. Sedikit demi sedikit, energi yin murni memasuki tubuhnya. Sedikit demi sedikit, energi itu diserap dan menyatu dengan kekuatan inti sejati miliknya. Kondisi tubuh Wang Chen mulai berubah dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, situasi di mana yang lebih berlimpah daripada yin dengan cepat berbalik dan secara bertahap berkembang menuju keseimbangan. Pada saat yang sama, energi mulai menyempurnakan esensi inti sari, tubuh, jiwa esensi yang baru lahir, dan jiwa kresek. Di bawah tekanan seperti ini, serangkaian suara ledakan tajam datang dari tubuh Wang Chen, seperti ledakan petasan. Di bawah suara ledakan seperti itu, tubuh Wang Chen terus diperkuat. Kotoran di tubuhnya terbakar dengan cepat, dan energi serta potensi tubuhnya terus-menerus terbangun dan diperkuat di bawah ledakan tersebut. Wang Chen terus memperkuat dan meredam dirinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dan berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Akhirnya, ketika untayan energi lain mengalir ke tubuhnya, perubahan luar biasa terjadi pada tubuh Wang Chen. Ledakan Di tengah gemuruh dunia kecil di tubuhnya, Wang Chen menerobos jajaran artis bela diri peringkat 4 dan memasuki jajaran artis bela diri peringkat 5. Energi di tubuhnya yang tidak dapat dikonsumsi setelah memurnikan buah api surgawi dan pilking yang digali sedikit demi sedikit. Energi yang murni yang tidak dapat dicerna di dalam tubuhnya digali sedikit demi sedikit untuk memperkuat tubuhnya. Saat kekuatan tubuh fisiknya meningkat dengan cepat, Wang Chen merasa seolah-olah dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang diatur ulang-berulang kali. Setiap sel di tubuhnya disempurnakan untuk menghilangkan kotoran, dan kemudian susunannya menjadi semakin kompak. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan inti sejatinya terus meningkat. Kekuatan artis bela diri peringkat 5 bergegas menuju jajaran artis bela diri peringkat 6. Energi buah 9 neter berkurang sedikit demi sedikit. Buah 9 neter yang semula seukuran telur kecil kini mengecil menjadi setengahnya. Energinya menjadi lebih murni dan ganas. Tubuh Wang Chen terasa dingin dan bahkan ada bekas embun beku di antara alisnya. Terlihat jelas betapa rendahnya suhu tubuhnya saat ini. Aura suram bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Keseimbangan Yin Dan yang hampir seimbang. Perbedaannya sangat, sangat kecil. Energi buah 9 neter menghilang dan kekuatan Wang Chen meningkat. Saat ia memasuki jajaran artis bela diri peringkat 5, Wang Chen telah mengalihkan lebih banyak fokusnya keterobosan tubuh fisiknya. Badan pemurnian bintang mulai beroperasi. Hari ini, Wang Chen berada di level tubuh fisik peringkat 4 dan sangat dekat dengan level tubuh fisik peringkat 5. Dengan bantuan energi buah 9 neter, kekuatan tubuh fisiknya meningkat dengan kecepatan yang melebihi imajinasi Wang Chen. Setelah penyempurnaan dan pengaturan ulang berulang kali, Wang Chen telah mencapai titik kritis tubuh fisik peringkat 4 dan dapat menerobos ke tubuh fisik peringkat 5 kapan saja. Dia tidak tahu berapa lama dia telah mengolah badan pemurnian bintang dan tidak tahu bahwa kekuatan inti sejati di tubuhnya telah diedarkan beberapa ribu kali. Wang Chen terus bekerja keras. Merusak. Akhirnya, pada saat dia merasakan denyutan, dia menarik nafas dalam-dalam dan meraum di dalam hatinya. Seketika, kecepatan dia menyerap energi meningkat. Wang Chen menggunakan metode yang lebih kuat dan ganas untuk menyerap energi buah 9 neter ke setiap sudut tubuhnya. Kali ini, di dunia luar. Kekuatan tubuhnya meningkat dengan cepat dan setiap sel di tubuhnya bergerak-gerak hebat. Di bawah situasi di mana tubuhnya akan runtuh, Wang Chen menerobos level tubuh fisik peringkat 4 dan bergegas ke level tubuh fisik peringkat 5. Saat dia bergegas ke ranah tubuh fisik peringkat 5, Wang Chen juga menerobos gerbang ketiga dari delapan gerbang tersembunyi dalam gerbang kehidupan. Tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam telah sepenuhnya ditembus pada saat ini. Tidak hanya itu, kekuatan inti sejati Wang Chen juga telah mencapai puncak artis bela diri peringkat 5. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri peringkat 6. Saat ini, buah sembilan neter hanya seukuran ibu jari. Namun, itu juga merupakan inti dari buah sembilan neter. Hasilnya sangat besar dan cukup membuat Wang Chen menggila. Namun, saat ini, kemarahan belum berakhir. Masih ada sedikit energi yang menunggu Wang Chen marah. Wang Chen tidak memiliki sedikitpun kecerobohan dan dengan hati-hati menyerap sisa energi terakhir. Kekuatan inti sejati miliknya beredar beberapa ratus kali. Pada saat energi terakhir dari buah sembilan neter meningkat, Wang Chen juga dengan berani masuk ke dalam jajaran artis bela diri peringkat 6 dan masuk ke dalam jajaran artis bela diri peringkat menengah. Saat ini, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri tingkat tinggi. Semua energi telah habis dikonsumsi. Wang Chen membiarkan kekuatan inti sejati beredar di tubuhnya sebanyak 36 kali sebelum dia perlahan-lahan menariknya kembali ke dantiannya. Pada saat ini, kekuatan inti sejati Wang Chen jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan artis bela diri peringkat 4. Dua peningkatan berturut-turut membuat kekuatan inti sejati Wang Chen berkali-kali lebih megah. Dibandingkan dengan kekuatan inti sejatinya saat ini, kekuatan inti sejati yang asli bagaikan sungai kecil. Sekarang, seperti sungai kuning, setiap kali dia naik level, peningkatan kekuatan inti sejatinya tidak terbayangkan. Membuka matanya, Wang Chen menghirup udara keruh yang panjang. Dalam sekejap, itu seperti awan padat yang menghilang di udara. Seorang seniman bela diri tingkat 6 dengan tubuh fisik tingkat kelima. Wang Chen berdiri dan meregangkan ototnya. Wang Chen mengungkapkan senyuman puas dan bergumam pada dirinya sendiri. Hasilnya kali ini terlihat jelas. Saat ini, hati Wang Chen sangat gelisah. Saat ini, kepercayaan dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Wang Chen merasa dirinya tidak terkalahkan. Saat ini, dia merasa bisa membunuh semua orang. Saat ini, dia mendominasi. Menjadi artis bela diri peringkat 6 dan memiliki terobosan dalam tubuh fisiknya, kekuatan fisik Wang Chen telah meningkat dari yang semula 22.000 kg menjadi 26.000 kg saat ini. Dibandingkan dengan 23.000 kg artis bela diri peringkat 6 biasa, itu jauh lebih kuat. Itu secara langsung melampaui kekuatan 25.000 kg artis bela diri peringkat 7 biasa. Namun, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah tubuh fisik Wang Chen telah naik level. Dari peringkat keempat ke peringkat kelima, kekuatan pertahanan tubuh fisik Wang Chen telah meningkat pesat. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia telah membuka gerbang ketiga dari delapan gerbang tersembunyi dalam gerbang kehidupan. Dengan demikian, kekuatan Wang Chen meningkat pesat. Setelah ketiga gerbang dibuka, kekuatan Wang Chen akan meningkat dari dua gerbang asli 1,5 kali lipat menjadi 2,5 kali lipat saat ini. Hampir terbalik. Perbedaan antara peningkatan kekuatan 1,5 kali lipat dan peningkatan kekuatan 2,5 kali lipat seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dibukanya gerbang kehidupan juga berarti Wang Chen telah membuka tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Tiga gerbang pertama telah dibuka, sehingga peningkatan kekuatan gerbang ketiga jauh lebih besar. Dengan tiga gerbang terbuka, dengan peningkatan kekuatan 2,5 kali lipat, kekuatan Wang Chen bisa mencapai 65 ribu kilogram yang menakutkan. Jika peningkatan kekuatan 1,6 kali lipat diperhitungkan, maka kekuatan Wang Chen akan mencapai 100 ribu kilogram yang menakutkan. Ini sungguh mengejutkan. Ini benar-benar menghancurkan dunia. Ketika dia menjadi artis bela diri tingkat 4, dia hanya bisa membuka 2 gerbang. Peningkatan kekuatan Wang Chen secara keseluruhan hanya sekitar 55 ribu kilogram. Tapi sekarang, dengan 3 gerbang dan dibawah artis bela diri peringkat 6, kekuatannya telah melebihi 100 ribu kilogram. Bisa dibilang menakutkan, dengan pukulan yang mampu menghancurkan gunung dan bebatuan. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh artis bela diri terhormat dengan bantuan semua jenis keterampilan bela diri. Hanya berdasarkan kekuatan saja, Wang Chen sudah sebanding dengan artis bela diri terhormat peringkat menengah. Dia bahkan bisa menekan mereka. Dengan mempertimbangkan kekuatan batin sejati, Wang Chen sekarang memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan artis bela diri terhormat peringkat 1 dan memiliki peluang besar untuk menang. Adapun artis bela diri terhormat peringkat 2, mungkin akan sedikit sulit. Lagi pula, seiring dengan peningkatan level, perbedaan kekuatan batin sejati akan menjadi lebih besar dan perbedaan kekuatan juga akan menjadi lebih besar. Ada perbedaan besar di setiap level. Terlebih lagi, bagi seniman bela diri terhormat, seni bela diri mereka pasti tidak terlalu buruk. Peningkatan seni bela diri mereka tidak kalah dengan peningkatan Wang Chen. Hal ini terutama berlaku untuk pengendalian kekuatan. Namun, Wang Chen tidak lagi takut pada artis bela diri terhormat peringkat 2. Hanya artis bela diri terhormat pangkat 3 ke atas yang bisa menjadi ancaman nyata baginya. Peningkatan dan hasil seperti itu telah membuat Wang Chen sangat puas. Kekuatannya adalah 26 ribu kilogram, dan dengan peningkatan di semua aspek, kekuatannya telah melebihi 100 ribu kilogram. Kekuatan pertahanan tubuhnya sudah sebanding dengan artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Semua ini tampak luar biasa. Pada saat ini, setiap artis bela diri di bawah rana artis bela diri terhormat, Wang Chen yakin bahwa dia bisa membunuh mereka dalam sedetik. Termasuk artis bela diri peringkat 9, Wang Chen juga bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Energi yang kuat di tubuhnya membuat Wang Chen merasa dirinya tak terkalahkan, seolah-olah dia membutuhkan pertempuran untuk melampiaskan amarahnya. 308. Mendengar suara ini, Wang Chen sedikit mengernyit dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan berjalan keluar gua. Langit gelap dan ada puluhan sosok yang bertarung sengit di hutan. Cahaya dari pedang itu sangat kuat. Airin, melihat sosok anggun di antara kerumunan, Wang Chen terkejut. Itu adalah Airin dari Serikat Buru Emas Hitam. Mengapa mereka ada di sini? Apakah mereka disergap lagi? Bukankah mereka akan pergi ke kota Changyue? Mengapa mereka datang ke kota Yanbei? Sepertinya tidak perlu melalui jalan ini. Pada saat ini, lebih dari 20 penjaga di sekitar Airin melawan dengan sekuat tenaga. Menghadapi lebih dari 10 pria berbaju hitam, mereka dirugikan. Seniman bela diri yang terhormat. Sebenarnya ada dua artis bela diri terhormat di antara para pria berkulit hitam. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Mengapa mereka disergap oleh orang-orang ini? Taihu, bawa nona dan bunuh jalan keluarmu. Kami akan memblokir mereka di sini. Seorang lelaki tua meraung di tengah pertempuran. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu membuka telapak tangannya dan menyerang ke depan, memaksa 4 atau 5 pria berbaju hitam mundur. Kemana kamu pergi? Pemimpin pria berbaju hitam melihat Eirin dan yang lainnya akan keluar dari pengepungan. Dia berteriak dengan marah dan sekali lagi memimpin anak buahnya untuk mengejar mereka. Di antara para pengawal Eirin, hanya lelaki tua itu yang merupakan artis bela diri terhormat. Tujuh sisanya adalah seniman bela diri dan sisanya adalah seniman bela diri sejati. Hampir semua pria berkulit hitam adalah seniman bela diri. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah artis bela diri tingkat tinggi dan bahkan ada dua artis bela diri terhormat yang memimpin mereka. Formasi seperti itu bisa dikatakan dan kuat. Setelah beberapa saat, Eirin dan yang lainnya sekali lagi berada dalam situasi berbahaya dan mundur. Melihat situasi seperti itu, Wang Chen sedikit mengernyit. Pertarungan sengit tersebut menyebabkan aura garis darah bela diri ilahi di tubuhnya melonjak. Semangat juang yang kuat yang datang dengan terobosan itu segera terstimulasi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat situasi genting yang dialami Irene dan yang lainnya. Sekarang, dia berteman dengan keluarga Sauron. Sejak dia menerima token yang diberikan Eirin kepadanya, dia sudah menjadi teman keluarga Sauron dan Eirin. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah dia harus melakukan perjalanan ke Blue Moon City untuk menanyakan Eirin tentang keberadaan bagian peta lainnya. Sekarang Eirin telah muncul di sini, itu kebetulan menyelamatkan Wang Chen dari masalah. Memikirkan hal ini, kaki Wang Chen bersinar dengan langkah hantu, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke medan perang. 28 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dia segera mengeksekusi telapak gelombang yang tumpang tindih. Telapak tangannya bertumpuk, seperti deru ombak laut. Tumpukan telapak tangan meledak ke arah pria berpakaian hitam terdekat. Kekuatan aslinya sebesar 26 ribu jin, di bawah peningkatan 1,5 kali lipat dari kekuatan 28 tumpang tindih gelombang palem, segera mencapai level 39 ribu jin. Tingkat kekuatan ini telah sepenuhnya melampaui batas seorang seniman bela diri. Pa-pa-pa. Suaranya tidak lagi berat, tapi tajam dan jernih. Seolah-olah guntur meledak ke arah artis bela diri. Gedebuk, 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 bunyi gedebuk terdengar. Kemunculan tiba-tiba Wang Chen tidak memungkinkan artis bela diri menghindar tepat waktu. Dia langsung terkena serangan Wang Chen dan terlempar. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Dengan suara gemuruh ringan, gerbang kehidupan, gerbang peristirahatan, dan gerbang kehidupan semuanya terbuka. Wang Chen tidak menahan kekuatannya sama sekali. Dengan terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam, tiba-tiba, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, angin kencang bertiup sembarangan dan ombak naik ke langit. Vitalitas melonjak dan meraung seolah padat. 32 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dengan dibukanya tiga gerbang atas, telapak gelombang tumpang tindih Wang Chen diperkuat dari level 28 ke 32, dan peningkatan kekuatannya secara langsung sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan kekuatan delapan gerbang tersembunyi bagian dalam sebesar 2,5 kali lipat, ditambah dengan peningkatan kekuatan telapak gelombang tumpang tindih sebesar 1,7 kali lipat, secara instan memungkinkan Wang Chen menampilkan kekuatan 110 ribu jin. Segera, dengan setiap serangan telapak tangan dari Wang Chen, langit dan bumi bergemuruh dan gelombang udara menderu. Di bawah tirani teknik naga kekaisaran, gelombang udara yang menderu dan bergulung seperti naga sungguhan yang melayang di udara dan mengaum. Dalam hitungan detik, dia secara berturut-turut memukul 32 telapak tangan. 32 telapak gelombang yang tumpang tindih ditumpuk menjadi satu, dan 32 naga besar meraum di udara dan bergegas menuju kerumunan. Dengan kekuatan 110 ribu jin, siapapun yang berada di bawah alam terhormat bisa terbunuh dalam hitungan detik. Artis bela diri peringkat 8, artis bela diri peringkat 9, dan artis bela diri peringkat 7. Tiga pria berbaju hitam langsung terbunuh oleh satu gerakan Wang Chen. Sekarang, artis bela diri mana yang berani bersaing dengan Wang Chen dan bersaing dengannya? Dan artis bela diri mana yang mampu menahan satu pukulan dari Wang Chen? Tidak ada, tidak satu pun. Selama mereka menjadi sasaran Wang Chen, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah kekuasaan absolut, di bawah kekuatan absolut, mereka semua mati. Mengaum, mengaum, dan menjerit, semuanya saling berhubungan. Dedaunan berputar-putar di udara, bumi berguncang, langit runtuh, dan bumi retak. Itu sangat mendominasi. Wang Chen berdiri di medan perang seperti dewa perang. Di bawah kedua telapak tangannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Wang Chen saat ini, siapa yang berada di bawah alam terhormat yang bisa melawannya? Itu bukan hanya soal satu gerakan. Membunuh empat seniman bela diri secara berturut-turut menyebabkan gelombang kepanikan dan ketakutan. Empat pria berbaju hitam tewas dalam sekejap. Kurang dari sepuluh orang yang tersisa buru-buru membentuk lingkaran dan memandang pria yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Pedang raksasa api merah, siapa yang bisa bersaing denganku? Dengan pedang ini, aku akan menyapu seluruh dunia. Melihat pria berbaju hitam yang mengelilinginya, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dengan genggamannya, pedang raksasa api merah muncul di tangannya. Pedang raksasa itu diarahkan ke langit, memandang rendah rakyat jelata. 24 tebasan gelombang. Di bawah delapan gerbang tersembunyi dalam, peningkatan terbesar adalah tebasan gelombang. Dari delapan belas wafes selas yang asli, tiba-tiba meningkat ke level 24 wafes selas. Pedang raksasa api merah turun dari langit. Di bawah infus kekuatan batin sejati, pedang raksasa api merah meluas hingga panjang tujuh hingga delapan meter. Itu seperti naga api yang mengaum, seperti lautan api yang bergulung. Itu membentuk pemandangan yang menghubungkan langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Mati. Dengan geraman ringan, pedang raksasa api merah jatuh ke kerumunan. Dengan peningkatan kekuatan 2,5 kali lipat dari delapan gerbang tersembunyi dalam dan peningkatan kekuatan 2,0 kali lipat dari 24 tebasan gelombang, kekuatan Wang Chen langsung mencapai 130 ribu pound. Kekuatan 130 ribu pound. Bahkan jika artis bela diri terhormat tingkat tinggi menampilkan teknik bela diri yang kuat, kekuatannya tidak akan mencapai tingkat ini di bawah superposisi teknik bela diri. Mungkin saat ini, dalam hal kekuatan, hanya artis bela diri terhormat yang dapat bersaing dengan Wang Chen. Satu-satunya kekurangan Wang Chen adalah perbedaan kekuatan batin sejati. Bahkan dengan penambahan kekuatan batin sejati, pada saat ini, Wang Chen masih yakin bahwa dia bisa membunuh artis bela diri format peringkat kedua. Dengan satu pedang, dia bisa menghancurkan kota. Dengan satu pedang, dia tidak akan terkalahkan. Sebelum pedang itu tiba, aura pedang tiba lebih dulu, merobek langit dan mengoyak ruang. Bayangan pedang yang menghubungkan langit dan bumi sepertinya mengunci seluruh area, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri. Gemuruh. Pedang panjang itu jatuh ke tanah dan debu memenuhi langit. Suaranya seperti guntur dari sembilan surga. Semuanya sunyi, kehidupan meratap dan jiwa-jiwa menangis. Ada tiga atau empat jeritan berturut-turut. Dengan satu pedang, Wang Chen membunuh tiga seniman bela diri. Dalam sekejap, tujuh dari empat belas hingga lima belas pria berbaju hitam telah dibunuh oleh Wang Chen, hanya menyisakan setengah dari mereka. Yang tersisa di wajah semua orang hanyalah ekspresi kaget dan tidak percaya. Kekuatan macam apa ini? Orang macam apa ini? Yang mampu menghancurkan segalanya dengan satu pedang? Raja Prajurit, ya Tuhan, mungkinkah itu Raja Prajurit? Mengapa Raja Prajurit yang kuat tiba-tiba muncul di sini? Panik, pria berbaju hitam yang tersisa sudah panik. Bahkan dua artis bela diri terhormat di antara pria berbaju hitam memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini masih bisa mereka tandingi? Dari mana asal pria ini? Kenapa dia harus bermusuhan dengan mereka? Semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka memandang pria dingin itu dengan kaget. Pemimpin pria berbaju hitam menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya berubah. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah, Senior, mengapa Anda harus ikut campur dalam urusan pribadi kami? Jika Anda dapat mengabaikan masalah ini, kami pasti akan mengingat bantuan ini. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Mohon pertimbangkan kembali, Senior. Saat ini, pria itu juga panik. Bahkan dengan kekuatannya sebagai artis bela diri terhormat tingkat tinggi, dia tidak bisa tidak terkejut ketika melihat pedang yang mengejutkan ini. Kekuatan pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Kekuatan pedang ini mungkin hanya mampu menandingi seseorang yang telah memasuki level King Warrior. Sekarang situasinya sudah jelas, artis bela diri yang kuat ini muncul entah dari mana untuk membantu Eirin dan ini membuatnya diam-diam mengeluh. Jika orang ini ada di sini, rencana mereka akan gagal. Mereka sama sekali bukan tandingan pria ini. Kekuatan serangan Wang Chen secara langsung mengejutkan seorang artis bela diri terhormat. Bisa dibayangkan betapa mengejutkan dan mendominasi serangan ini. Enyahlah. Pedang panjang Wang Chen ada di udara, menunjuk ke pria paru baya dan berteriak dengan dingin. Sikap pria itu juga mengejutkan Wang Chen. Dia tidak menyangka pedangnya benar-benar bisa membuatnya takut. Tampaknya kekuatan besar telah menipu artis bela diri terhormat tingkat tinggi ini. Namun, jika dipikir-pikir, berapa banyak orang di benua Tian Suan yang bisa senormal Wang Chen. Kekuatan seorang seniman bela diri sebenarnya sebanding dengan artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang menentang tatanan alam. Tidak ada yang akan memperlakukan dia sebagai artis bela diri. Dengan penampilan yang begitu kuat, semua orang setidaknya melihatnya sebagai artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Bahkan ada orang di antara kerumunan yang sudah meneriakkan nama Raja Prajurit. Kekuatan Wang Chen bahkan membuat orang-orang ini salah mengira bahwa dia adalah seorang Raja Prajurit. Karena itu, Wang Chen tidak keberatan menggunakan kekuatan harimau untuk memaksa orang-orang ini mundur. Jika tidak, jika pertempuran berlanjut, meski hanya tersisa tujuh orang, masih ada dua artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Namun, ada dua artis bela diri tingkat tinggi. Kedua artis bela diri yang mulia ini sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Airin dan yang lainnya. Senior, kata-kata Wang Chen langsung membuat pria itu cemas. Kali ini, keluarga Rondo Diam-Diam mengirim mereka untuk menghentikan Airin kembali ke kota Changyue, dalam upaya untuk menghancurkan tujuan Airin memasuki Dewan Direksi Serikat Buru Emas Hitam, dan bahkan membunuh Airin untuk menghancurkan rencana keluarga Sauron untuk menjadi lebih kuat. Mereka jelas tentang tugas yang harus mereka tanggung. Jika gagal, mereka akan mendapat hukuman yang sangat besar. Tentu saja mereka tidak rela mundur begitu saja. Dalam tiga tarikan napas, menghilang di hadapanku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Wang Chen dengan dingin menyelah kata-kata pria itu dan mendengus. Satu, pada saat yang sama, dia mulai menghitung dengan dingin. Karena pihak lain menganggapnya sebagai seniman bela diri yang kuat, Wang Chen tidak keberatan menunjukkan beberapa sikap seorang seniman bela diri yang kuat. Dengan cara ini, bisa membuat pihak lain semakin takut. Senior, kami, dinginnya pria di depannya menyebabkan ekspresi pria paru baya itu terus berubah. Namun, pedang raksasa yang bersinar di tangannya membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Serangan pedang yang menghancurkan bumi sebelumnya masih sangat mengejutkan mereka. Melawan orang seperti itu, melawan seseorang yang mungkin adalah Raja Prajurit. Bukankah itu berarti mencari kematian? Pria itu panik. 2. Wang Chen tidak peduli sama sekali dan terus menghitung. 309. 2. Wang Chen tidak memperhatikannya dan terus menghitung. Bagus. Huff. Eirin, anggap dirimu beruntung kali ini. Gunung-gunung tidak akan berubah dan sungai-sungai akan terus mengalir. Sampai jumpa lain waktu. Melihat penampilan dan nada bicara Wang Chen yang tegas, pria berjubah hitam itu tidak yakin harus berbuat apa. Selain itu, orang-orang di belakangnya tanpa sadar mundur dua langkah, memperlihatkan ekspresi gugup. Pria berjubah hitam itu mendengus dengan wajah jelek. Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Bertarung dengan orang mesum seperti itu. Dia tidak mempunyai keberanian untuk melakukan hal tersebut. Membunuh semua artis bela diri dalam satu gerakan bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Ayo pergi. Dia kemudian berbalik dan berteriak dengan dingin kepada orang-orang di belakangnya. Saat berikutnya, tujuh hingga delapan sosok bergegas menuju hutan di kejauhan dan menghilang ke dalam kegelapan. Sampai orang-orang ini pergi, Wang Chen diam-diam menghela nafas lega. Jika orang-orang ini benar-benar tidak pergi sekarang, itu akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat prajurit terhormat tingkat tinggi, mustahil baginya untuk bersaing dengan prajurit terhormat tingkat tinggi. Perbedaan kekuatan batin sejati terlalu besar. Kekuatan tidak dapat menutupi perbedaan ini. Namun, karena mampu menakut-nakuti orang-orang ini, Wang Chen masih sedikit puas. Tampaknya kekuatan murni yang dia tunjukkan sekarang benar-benar sesuatu yang bisa membuat orang takut. Wang Chen. Saat pria berbaju hitam pergi, Eirin datang ke sisi Wang Chen dan melihat Wang Chen saat ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Matanya penuh kejutan. Meskipun Wang Chen mengenakan masker kulit manusia, Eirin bisa mengenali flaming sword dan flaming moon di bahunya. Hanya saja Eirin tidak yakin karena topeng Wang Chen. Mendengar kata-kata Eirin, Wang Chen mengerutkan kening dan jantungnya berdetak kencang. Dia tanpa sadar melihat ke arah Taihu dan yang lainnya. Jangan khawatir, semua orang di sini adalah salah satu dari kami. Mereka tidak akan mengungkapkan identitasmu. Melihat tindakan Wang Chen, Eirin buru-buru menjelaskan. Orang-orang ini adalah anggota keluarga Suolo yang paling setia. Irene sangat percaya pada mereka. Mendengar perkataan Eirin, Wang Chen merenung sejenak sebelum mengambil masker kulit manusia dan menjawab, Un. His, setelah mendapatkan konfirmasi Wang Chen dan melihatnya melepas masker kulit manusianya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk terkesiap dan saling memandang. Wang Chen, itu benar-benar dia. Ternyata itu adalah Wang Chen. Kali ini, semua orang terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya tidak ada bandingannya. Apakah kekuatan itu benar-benar ditunjukkan oleh pemuda di depannya ini? Melihat penampilan Wang Chen yang berusia 16 atau 17 tahun, semua orang saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Wang Chen, itu benar-benar dia. Bocah 16 tahun ini sebenarnya sangat kuat. Apakah dia masih manusia? 16? Dia baru berusia 16 tahun, tapi kekuatan yang kuat tadi. Memikirkan serangan pedang Wang Chen yang tak terkalahkan barusan, seolah-olah dia adalah dewa perang dari surga ke-9, kerumunan itu terdiam. Bahkan mata Eirin melebar. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, kekuatan Wang Chen benar-benar telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Terakhir kali mereka melihat Wang Chen, meskipun dia kuat, masih butuh usaha baginya untuk membunuh seorang artis bela diri tingkat tinggi. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Pada saat itu, meski mereka dikejutkan oleh kekuatan Wang Chen, mereka masih bisa menerimanya. Namun, hari ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen hari ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Wang Chen mampu membunuh siapapun di bawah alam terhormat dalam hitungan detik. Bahkan artis bela diri rilem terhormat tingkat tinggi harus melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Seberapa kuat dia untuk bisa melakukan itu? Bakat dan peluang seperti apa yang dia miliki untuk membuat kemajuan yang begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu? Semua orang memandang Wang Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Saudara Wang, ini kamu lagi. Hahaha, itu semua berkat kamu kali ini. Setelah beberapa saat, Taihu sadar kembali dan tertawa sambil menatap Wang Chen. Tidak apa, Wang Chen tertawa getir. Tatapan semua orang membuatnya merasa tidak nyaman. Oh iya, saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Taihu memandang Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja lewat. Bukankah kamu pergi ke kota Changyue? Kenapa? Wang Chen memberikan jawaban asal-asalan, lalu menatap Eirin dan bertanya. Kamu juga melihatnya? Orang-orang ini mengejar kita tanpa henti. Kita hanya bisa mengambil jalan memutar. Aku tidak menyangka, Eirin tersenyum pahit. Karena orang-orang inilah mereka memilih mengambil jalan memutar. Mereka tidak menyangka akan tetap diblokir. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen hari ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Siapa ini? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Posisi Serikat Buruh Emas Hitam di Kerajaan Changyue tidak perlu dipertanyakan lagi. Seseorang benar-benar berani menyergap mereka di sini. Terlebih lagi, itu adalah Eirin, orang berpengaruh di Serikat Buruh Emas Hitam. Keluarga Londo, salah satu keluarga pengendali Serikat Buruh Emas Hitam. Di mana ada orang, di situ ada konflik. Banyak hal yang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Eirin menghela nafas dan sedikit kebencian muncul di wajahnya. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ke kota Changyue ini tidak akan damai, mereka tidak menyangka keluarga Londo akan melakukan tindakan sejauh itu dan mengirim begitu banyak orang untuk menyergap mereka. Kali ini, keluarga Londo telah mengirimkan setidaknya sepertiga pasukan keluarga Londo untuk menghentikan mereka. Terlihat keluarga Londo telah berusaha keras untuk membunuh Eirin dan yang lainnya dalam perjalanan kembali ke kota Changyue. Mendengar kata-kata Eirin, Wang Chen terdiam. Dia mengungkapkan ekspresi pengertian dan tidak terus bertanya. Manakah dari keluarga besar, asosiasi pedagang besar, dan sekte besar berikut yang akan damai secara internal? Berebut kekuasaan dan keuntungan, saling menipu adalah hal yang sangat lumrah. Kalau begitu sekarang kamu, Wang Chen bertanya dengan cemberut. Setelah menyaksikan pertempuran itu, Irene dan yang lainnya yang kehilangan beberapa pengawalnya bertanya. Jika ada penyergapan, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka kembali ke kota Changyue dengan lancar. Mereka masih berjarak sekitar 10 hari dari kota Changyue. Jika ini terus berlanjut, hasilnya akan terlihat jelas. Keluarga sudah mengirimkan tim untuk menerima kita. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kita harus bisa bertemu dengan mereka besok. Eirin menghela nafas lega. Kita seharusnya bisa memasuki kota Yanbei sebentar lagi. Jika saatnya tiba, semuanya akan baik-baik saja. Memikirkan bagaimana mereka bisa bertemu dengan tim yang dikirim oleh keluarga besok, Eirin menghela nafas lega. Mendengar ini, Wang Chen juga merasa sedikit lega. Bagaimanapun, dia dan Eirin sekarang adalah sekutu. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, mereka terikat bersama, baik atau buruk. Jika sesuatu terjadi pada Eirin, itu tidak akan menguntungkan Wang Chen sama sekali. Sebaliknya, jika Eirin kembali ke kota Changyue, dia akan bisa naik ke tampuk kekuasaan dengan lancar. Ini akan sangat membantu masa depan Wang Chen. Rombongan tidak tinggal lama dan segera menuju kota Yanbei. Sekali lagi kembali ke kota Yanbei, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah menghabiskan total enam hari untuk menyempurnakan buah sembilan neter. Enam hari untuk menyempurnakan seluruh energi buah sembilan neter. Namun, wajah Wang Chen menunjukkan ekspresi kepuasan saat memikirkan hasil panennya kali ini. Dari artis bela diri peringkat 4 menjadi artis bela diri peringkat 6, tubuh fisiknya telah meningkat dari artis bela diri peringkat 4 menjadi artis bela diri peringkat 5. Di bawah berbagai superposisi, kekuatannya langsung berlipat ganda. Dari yang semula 55.000 kg menjadi 130.000 kg saat ini. Ini adalah kekuatan penuh 130.000 kg, sungguh menakutkan. Dan pertarungan barusan membuat Wang Chen merasakan kepuasan. Kekuatan mengerikan itu membuat Wang Chen penuh percaya diri. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat. Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia memiliki kekuatan seperti itu ketika dia dikejar oleh keluarga Luo dan orang-orang berbaju hitam di pegunungan berduri, dia bahkan bisa membunuh mereka semua. Dia pasti tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, dia tidak lagi takut dikejar oleh keluarga Luo. Kecuali jika organisasi berjubah hitam itu berani mengirimkan barisan yang sebagian besar terdiri dari yang mulia, mustahil bagi mereka untuk membunuh Wang Chen dengan mudah. Namun, susunan pemain seperti itu sulit untuk dibuat. Bahkan untuk klan dan sekte besar, pria berbaju hitam mungkin tidak dapat melakukannya. Semua ini membuat suasana hati Wang Chen meningkat pesat. Kali ini, peningkatannya bisa dikatakan sangat besar. Peningkatan kekuatannya juga berarti Wang Chen selangkah lebih dekat untuk membalas dendam kepada keluarganya. Keluarga Luo, haf, memikirkan keluarga ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Hari ini, Wang Chen sama sekali tidak takut pada keluarga Luo. Selama kekuatannya memasuki level artis bela diri terhormat, Wang Chen percaya bahwa dengan delapan gerbang tersembunyi batin dan keterampilan seni bela diri, dia akan mampu menghadapi keluarga Luo secara langsung. Meskipun itu tidak cukup untuk menghancurkan keluarga Luo, itu akan cukup untuk menyakiti keluarga Luo dan membuat mereka merasa sakit hati. Faktanya, jika pria berbaju hitam tidak muncul, Wang Chen akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan lebih dari setengah kekuatan keluarga Luo. Hari ini, Wang Chen tinggal selangkah lagi untuk menghancurkan keluarga Luo. Saat itu, Lin Zhan telah menjanjikannya lima tahun, tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu menggunakannya. Dia tidak membutuhkan lima tahun, dia tidak membutuhkan lima tahun, sama sekali. Wang Chen akan mampu menghancurkan keluarga Luo dan pada saat yang sama, mulai membalas dendam pada pria berbaju hitam. Saat ini, Wang Chen bahkan merasa sedikit tidak sabar. Dia tidak sabar untuk membiarkan waktu berlalu lebih cepat sehingga dia dapat kembali ke sekolah Xing Chen dan mempersiapkan janji satu tahunnya. Dia akan mulai dengan keluarga Yao terlebih dahulu. Saat ini, kekuatannya cukup untuk melawan keluarga Yao. Dia bahkan bisa bertarung melawan keluarga Yao secara langsung. Begitu dia melangkah ke level artis bela diri terhormat, dia akan mampu menghancurkan keluarga Yao. Di kota Yanbei, di sebuah hotel di bawah serikat buru emas hitam, Wang Chen, Irene dan yang lainnya menginap. Irene dan yang lainnya akan menunggu di sini untuk bala bantuan keluarga. Adapun Wang Chen, dia akan beristirahat di sini untuk jangka waktu tertentu, lalu dia akan langsung bergegas ke sekolah Xing Chen dan kembali ke Sekte. Pemurnian buah 9 neter membutuhkan waktu 6 hari. Sekarang, sudah bulan November. Tinggal kurang dari 3 bulan lagi hingga kompetisi tahun depan di akhir Februari. Sudah waktunya untuk mulai bersiap. Pada saat yang sama, Wang Chen memiliki tujuan lain untuk kembali ke sekolah Xing Chen. Untuk menjadi murid inti pelataran dalam. Murid inti pelataran dalam adalah anggota inti mutlak sekolah Xing Chen. Murid inti pelataran dalam adalah anggota inti Sekte ini. Menjadi murid inti pelataran dalam akan memungkinkan seseorang menerima lebih banyak manfaat dan bantuan dari Sekte tersebut. Bagi Wang Chen, yang akan memulai balas dendamnya, bantuan Sekte tidak diragukan lagi sangat penting. Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk bergabung dengan Sekte tersebut. Menjadi murid inti pelataran dalam akan memungkinkan Wang Chen menerima lebih banyak dukungan dari Sekte tersebut. Saat kekuatannya meningkat, balas dendam keluarga Wang dimulai selangkah demi selangkah. Wang Chen pun mulai menjalankan rencana balas dendamnya selangkah demi selangkah. 310. Malam itu gelap, angin sejuk bertiup lembut di malam akhir musim gugur. Pada cuaca musim gugur yang lalu, nafas musim dingin berangsur-angsur mulai terlihat. Apalagi di malam bulan November, sudah ada sedikit rasa dingin. Ada peta lain makam Song Wu di kota Naga Hitam. Seharusnya di geng paus, geng terbesar di kota Naga Hitam. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Aerin memandang Wang Chen di kamar dengan ekspresi aneh. Wang Chen menemukannya setelah menetap di kota Yanbei. Aerin terkejut karena Wang Chen tertarik dengan peta makam Song Wu. Di saat yang sama, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Wang Chen dengan kaget dan bingung. Hanya ada dua alasan mengapa Wang Chen tertarik pada peta itu. Pertama, dia juga memiliki pecahan peta. Itulah sebabnya dia tertarik dengan pecahan peta lainnya. Kedua, Wang Chen adalah orang yang mendapat keuntungan dari perampokan keluarga Luo. Fragmen peta itu ada di tangan Wang Chen. Kalau tidak, orang normal tidak akan tertarik dengan pecahan peta seperti itu. Terlalu sulit untuk mengumpulkan semua pecahan peta. Bahkan asosiasi perdagangan emas hitam pun merasa kesulitan. Wang Chen tidak akan tertarik tanpa alasan. Akan lebih baik jika yang pertama, tetapi jika yang terakhir. Ekspresi Eirin terus berubah saat dia memikirkannya. Jika yang terakhir, itu berarti aura esensi Dewan Naga juga ada di tangan Wang Chen. Segera, Eirin sangat terkejut. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan aneh di matanya dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, meski bingung, Eirin tidak menanyakannya. Itu urusan Wang Chen. Tidak ada gunanya menanyakan hal itu. Eirin, yang tahu bagaimana menghadapi orang seperti punggung tangannya, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tentu saja, Eirin tidak mengetahui bahwa Wang Chen tidak hanya memiliki petanya, tetapi dia juga orang misterius yang merampok kelompok Luofeng. Saat ini, Wang Chen sudah memiliki dua buah peta di tangannya. En, aku mengerti. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kota Naga Hitam adalah sebuah kota di tepi laut Neterward. Itu adalah wilayah yang tidak memiliki pemerintahan dan berada dalam kekacauan. Wang Chen tidak menyangka peta lainnya berada di Kota Naga Hitam, yang membuatnya mengerutkan kening. Mungkin perlu pergi ke Kota Naga Hitam. Wang Chen diam-diam membuat keputusan. Ngomong-ngomong, sepertinya aku punya berita yang menarik minatmu. Melihat kerutan Wang Chen, Irene merenung sejenak dan berkata seolah dia memikirkan sesuatu yang menarik. Berita apa? Wang Chen bingung. Keluarga Luo baru-baru ini membeli sejumlah sumber daya budidaya dari perdagangan emas hitam kami. Sudah waktunya kita berangkat dari Waning Moon City. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan melewati Kota Changyue dalam waktu setengah bulan. Kata Irene dengan penuh minat. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali aura dewasa dan berpengalaman yang dia miliki ketika dia memimpin kamar dagang emas hitam. Karena dia mengetahui identitas Wang Chen, Irene jelas tahu bahwa ada dendam antara Wang Chen dan keluarga Luo. Meskipun dia tidak tahu detail pastinya, dia tahu banyak dari kata-kata Wang Chen bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Sumber daya budidaya, apa yang kamu punya? Mata Wang Chen berbinar saat dia buru-buru bertanya. Keluarga Luo, saya tidak menyangka mereka masih memiliki energi untuk membeli sumber daya budidaya. Saya ingin melihat apa yang telah mereka beli. Karena mereka membeli dari perdagangan emas hitam, itu pasti bukan sesuatu yang biasa. Tiga pil King Yang dan pil penguasa surgawi. Irene menyipitkan matanya dan tersenyum. His, mendengar ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Tiga pil King Yang dan pil penguasa surgawi. Dia tidak mengira keluarga Luo akan begitu murah hati. Wang Chen secara alami tahu tentang pil King Yang dan telah menggunakannya. Satu pil King Yang dapat membuat artis bela diri berhasil menembus satu atau bahkan dua level. Adapun pil penguasa surgawi, itu adalah pil terbaik yang memungkinkan artis bela diri melangkah ke alam terhormat. Dibandingkan dengan pil King Yang, harganya jauh lebih mahal. Dan jika informasi kami benar, pil penguasa surgawi ini ditujukan untuk keluarga Yao. Jika saya ingat dengan benar, Anda memiliki perjanjian satu tahun dengan murid dalam sekte Anda. Ini seharusnya sudah waktunya, bukan. Pil penguasa surgawi ini kemungkinan besar akan digunakan oleh orang itu. Lanjut Irene. Kali ini, wajah Wang Chen berubah serius. Yao Tian, murid batinia, Yao Tian. Keluarga Luo membantu keluarga Yao membeli pil penguasa surgawi untuk digunakan Yao Tian. Wang Chen menyipitkan matanya. Memang benar, Yao Tian belum memasuki alam terhormat. Jika itu masalahnya. Ekspresi dingin muncul di wajah Wang Chen. Di saat yang sama, dia memandang Irene dengan ragu, bukankah ini melanggar aturan? Penjual yang mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga jelas melanggar aturan. Wang Chen merasa ragu. Haha, kita berteman, bukan. Bagi seorang pebisnis, tidak ada yang mustahil. Kita adalah teman. Selain itu, Anda sangat membantu keluarga Suolo kami. Sedangkan untuk keluarga Luo, Anda hanyalah pembeli yang bekerja sama. Tidak ada yang tak mungkin. Intan tersenyum, senyumnya menawan sekali. Namun, senyuman ini membuat kulit kepala Wang Chen mati rasa. Keluarga Luo hanya bisa berduka atas mereka. Setengah bulan. Lalu bagaimana jika dia menunggu di kota Chang Yue selama setengah bulan? Aku berhutang budi padamu. Berdiri, Wang Chen menghela nafas. Kami berhutang budi padamu berdua, jadi setelah menghitungnya, kami masih berhutang budi padamu. Kamu tidak perlu merasa malu. Irene masih tetap menawan seperti biasanya. Dia tidak memiliki rasa takut akan penyergapan sekarang. Melihat Wang Chen meninggalkan kamarnya, Eirin sedikit menyipitkan matanya, senyuman menggugah pikiran di bibirnya. Wang Chen, saya sangat menantikan untuk melihat apa yang akan Anda capai di masa depan. Keluarga Luo, kamu seharusnya tidak menyinggung Wang Chen. Anda mungkin telah membuat keputusan terburuk dalam hidup Anda. Keesokan harinya, keluarga Suolo Kerajaan Chang Yue datang ke kota Yanbei untuk bertemu dengan Irene dan yang lainnya. Setelah itu, Irene dan yang lainnya meninggalkan kota Yanbei dan menuju kota Chang Yue. Melihat Irene dan yang lainnya meninggalkan hotel, wajah Wang Chen acuh tak acuh. Memikirkan berita yang diberikan Irene padanya tadi malam, dia tidak bisa tidak berharap tim keluarga Luo akan segera datang ke kota Chang Yue. Pada saat ini, hanya ini yang tersisa dalam pikirannya. Berbalik dan kembali ke kamarnya, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kekuatan batinnya menyapu tubuhnya, memperkuat tubuh dan kekuatan batinnya sedikit demi sedikit. Karena keluarga Luo akan membutuhkan waktu paling lama setengah bulan untuk lewat di sini, Wang Chen tidak keberatan menunggu di sini sebentar. Tiga pil azure yang, satu pil penguasa surgawi. Ini adalah hal yang bagus. Sayangnya, keluarga Luo tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikan barang-barang ini ke keluarga mereka. Lebih dari 20 hari yang lalu, esensi darah naga ilahi, buah spiritual hijau, fragment peta, dan pil azure yang serta pil penguasa surgawi semuanya diberikan kepadanya oleh keluarga Luo. Dia tidak tahu bagaimana perasaan keluarga Luo jika dia merampok mereka lagi. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk membalas dendam pada keluarga Luo. Bahkan jika barang yang dibeli keluarga Luo kali ini tidak berguna bagi Wang Chen, dia tidak akan peduli. Dia hanya menginginkan hasil dari menyerang keluarga Luo. Menyerang keluarga Luo sedikit demi sedikit. Sekarang, kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan keluarga Luo. Oleh karena itu, dia akan membuat keluarga Luo menjadi gila, membuat keluarga Luo kehilangan rasionalitasnya, dan membuat keluarga Luo merasakan kesakitan. 15 hari kemudian, di kota Yanbei. Langit masih cerah dan cuaca di akhir November sudah membawa sedikit dinginnya awal musim dingin. Terik matahari yang menggantung tinggi di langit tidak lagi memberikan kehangatan, namun memberikan perasaan yang sangat harmonis. Di dalam ruangan, Wang Chen perlahan membuka matanya saat dia menghembuskan napas dari mulut dan hidungnya. Sudah lebih dari setengah bulan sejak dia menjadi artis bela diri peringkat 6. Dalam setengah bulan ini, Wang Chen berkonsentrasi pada budidayanya di kota Yanbei, dengan sabar menunggu orang-orang dari keluarga Luo tiba. Setelah setengah bulan berkultivasi, energi buah 9 nether yang belum sepenuhnya dicerna di kedalaman tubuhnya perlahan terstimulasi dan dia mulai berkultivasi lagi. Setelah mengonsumsi buah 9 nether, Yin dan yang dalam tubuh Wang Chen telah mencapai kondisi seimbang. Dalam keadaan seimbang seperti itu, budidaya dapat dikatakan menghasilkan separuh usaha dan hasil dua kali lipat. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, dia telah mencapai puncak artis bela diri peringkat 6. Wang Chen percaya bahwa dia akan segera bisa masuk ke jajaran artis bela diri peringkat 7 dan menerobos ke peringkat artis bela diri peringkat tinggi. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat mencoba dan memurnikan energi esensi darah naga ilahi. Begitu dia bisa memurnikan energi esensi darah naga ilahi, kekuatan Wang Chen akan meningkat pesat. Dia sangat jelas akan hal ini dan sangat menantikannya. Mengaum. Raungan lembut datang dari sampingnya. Hal ini menyebabkan sedikit kegembiraan muncul di wajah Wang Chen. Memalingkan kepalanya, dia melihat Flaming Moon, yang telah tertidur lelap selama hampir sebulan, akhirnya terbangun. Tubuhnya menjadi lebih besar sekali lagi. Hari ini, Flaming Moon tidak bisa lagi terus berbaring di bahu Wang Chen dan menikmati kehidupan yang nyaman seperti sebelumnya. Warna rambutnya yang berganti-ganti antara merah dan biru tidak lagi gelap dalam satu bulan ini. Sebaliknya, ia berkembang ke arah warna yang lebih terang, seolah-olah ia bisa menyatu menjadi satu dan berkembang ke arah putih kapan saja. Perubahan ini sungguh mengejutkan. Namun, terlihat juga bahwa Flaming Moon kali ini telah banyak berubah. Di keningnya, ada tanda lain yang terlihat seperti tetesan air. Bersama dengan yang muncul sebelumnya, kini ada dua tanda yang tampak seperti tetesan air di dahi Flaming Moon. Yang satu berwarna merah sementara yang lainnya tampak gelap. Setelah warna rambutnya menjadi lebih terang, kedua tanda itu menjadi semakin terlihat jelas. Seiring bertambahnya usia, ekornya juga semakin panjang. Bulan sabit berwarna merah darah di ekornya bersinar dengan cahaya dingin yang mengerikan dan menakutkan. Setelah di-flash, warnanya kembali ke warna aslinya. Merah gelap. Meskipun dia tidak tahu ke level mana Flaming Moon telah berkembang, Wang Chen yakin bahwa Flaming Moon setidaknya telah memasuki jajaran binatang iblis tingkat tinggi peringkat ketiga. Dengan kata lain, kekuatannya sebanding dengan seorang artis bela diri tingkat tinggi. Dia bahkan telah mencapai puncak binatang iblis peringkat ketiga. Tidak ada keraguan bahwa dia kuat.